Shalom semuanya, shalom Haleluya, kita dapat bertemu lagi ya di hari Rabu Hari tidak seperti biasanya Tapi karena pesaksi kita malam hari ini bisa jadi hari Rabu Dan saya sangat bahagia dan senang sekali saudara Karena ini adalah pesaksi permintaan dari beberapa banyak viewer Untuk ada di Youtube saya Dan ini uniknya tidak beberapa Halo, kedengeran gak suara saya nih? Saya anu dulu ya Saya anu dulu ya Oh, udah kedengeran ya Oke Baik, salam semuanya Dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia Dari Amerika, Australia, Singapur, Swiss Terus ada yang di Sweden juga Ada yang di Jerman, ada yang di Malaysia, Brunei Wow, luar biasa sekali Pokoknya South Africa itu, pulauan Amerika Terima kasih banyak Terima kasih dan terima kasih pastinya Karena banyak saudara-saudara kami Saudara-saudara kita yang ada di sana Yang mengikuti channel ini Baik, saudara-saudara ku, terima kasih Kembali saya bertemu dengan saudara semua Dan satu hal Malam hari ini Narasumber kita Saya lebih suka bilangnya Gestar saya Saya lebih suka bilangnya Gestar saya narasumber hari ini Adalah wanita yang tangguh Wanita yang luar biasa sekali Jadi saudara Saya ingat pada saat mendengarkan Kesaksian Adik satu ini Saya ingat saya Jadi Cuma ya Ada beberapa yang saya alami Dia tidak alami Tapi ada yang beberapa yang dia alami Ada yang saya alami Tetapi dari situ saya belajar Saya justru menjadi Berterima kasih akan Kehidupan saya Yang begitu keras Sedari kecil Kehidupan saya Yang begitu susah Sedari kecil Bahkan mengalami Yang luar biasa Yang harusnya tidak saya alami Karena saya akhirnya Menjadi pribadi yang kuat Menjadi pribadi yang Sayang Tuhan Itu yang saya syukur Saudara Baik, saudara Malam hari ini Ada satu hal Yang lain dari yang lain Karena Biasa malam hari ini Di daerah yang memang Datanya Networknya kurang bagus Jadi pada saat Menyalakan Steam yard Ada satu hal Yang tidak bisa Seperti biasanya Jadi Mudah-mudahan Malam ini Tuhan Bukan mudah-mudahan Aku percaya Tuhan akan berharap Layanan ini Baik, saudara Sebelum Saya akan Menaikkan Narasumber ini Jadi malam hari ini Gestar saya Di dalam Sebuah acara Malam hari ini Adalah ruang kesaksian Bukan Roldi Kalau Roldi itu Ngobrol sama Lucy Daiva Tapi kalau ini Ruang kesaksian Jadi nanti Teman-teman akan Dengarkan langsung Bagaimana kesaksian hidup Dari seorang wanita Yang hebat ini Bagaimana waktu Dia kecil Menjadi anak pertama Dari beberapa Saudara-saudarinya Dan dia menjadi Anak yang susah Tapi dia pengen Pengen makan Pengen sekolah Bagaimana akhirnya Kehidupan keras Di jalanan Membawa dia Untuk bisa Intinya cuma Cari makan Terus yang luar Biasanya lagi Akhirnya dia menikah Muda Dan dia terjerat Kedalam satu lingkungan LGBT Dan luar biasanya Dia bisa mengakui Itu saudara Nah Saudara pada saat Kita mengakui Kejelekan kita Aib kita Saat kita menjadi Anak Tuhan Itu bukan berarti Kita buka air kita Kita Sedang menelanjangi Pekerjaan iblis Di dalam hidup kita Kenapa Pada saat kita Menelanjangi iblis Di dalam kehidupan kita 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 menjadi Orang yang baru Pribadi yang baru Pribadi yang luar biasa Karena dari kehidupan kita Banyak Kita akan menjadi Cermin untuk orang lain Yang di luar sana Yang takut Untuk speak up Yang takut Untuk speak up Ya Saya katakan Sama kalian semua Buat kamu yang di luar sana Apapun yang kalian alami Apapun yang kalian hadapi Apapun kelamnya Masa lalumu Apapun kelamnya Masa kecilmu Kamu berharga Di mata Tuhan Kalau dunia merasa Kalau kamu merasa Dunia tidak bisa Adil padamu Kalau kamu merasa Dunia tidak bisa Menerimamu Ada satu pribadi Yang selalu adil padamu Ada satu pribadi Yang selalu setia Menerimamu Dialah Yesus Kristus Baik sebelum Langsung aja Adik kita Kita naikkan Kita doa dulu Selan dia Naik ke atas Tadi-tadi Udah doa dulu Di awal Saya akan sapa dulu Semua yang ada disini Halo Bunda Mina Yang pertama Kalau saya Ada kasih Hadiah Untuk viewer pertama Yang punya apa saya Bunda Mina Lalu ada Aduh gak kebacanya Erna Widati Terus ada Mister Yahut Pak Haposan Apa kabar Pak Diki Lalu ada Stefanus Mayrus Apem Masih dengan Haposan Dan yang lainnya Welcome to my YouTube channel Lucy Daiva channel Buat Anda semua Yang belum Men-subscribe Channel saya Jangan lupa di-subscribe ya Dan jangan lupa di-sare Untuk siapa? Untuk kemuliaan Nama Tuhan Karena Apa yang kita share Akan berbalik kepada Diri kamu sendiri Dan apa yang kamu share Akan menelamatkan Banyak jiwa Kapan? Kita gak pernah tahu Haleluya Haleluya Baik saudara Saya akan memiliki sebuah lagu Ini adalah sebuah lagu Gambaran Gambaran atas kehidupan Saya saat ini Semalam Setelah Saya Live sama Linda Guslo Lalu dia bertanya pada saya Kenapa kamu gak lanjut Jadi pengacara? Jawabannya cuma satu Tuhan tahu kelemahan saya Jadi Saat ini saya bilang Sama Tuhan Tuhan Saya sudah janji Saya melayani Mu di ladang Apapun yang terjadi Saya percaya Dan saya tetap percaya Walau Kadang mungkin Gak masuk logika saya Tapi saya tetap percaya Saya Akan tetap percaya Tuhan Yesus Baik Dan saya mau iring Yesus Nah Lagu ini diciptakan oleh Bapak Willy Terima kasih ya Pak Willy Lagunya keren banget Dan beliau akan membuatkan Sebuah lagu katanya buat saya Haleluya Oke sebuah lagu Kumau iring Yesus Kumau iring Yesus Kumau iring Yesus Dan lagi ini Serhat dan menang sekali Saudara apakah terdengar Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. 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 Terima kasih Tuhan, begitu baiknya Engkau Tuhan. Kau begitu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan, haleluya. Kalau semua kau izinkan buatku Tuhan, dan aku percaya yang indah di depan mata sana yang tidak aku lihat, kau siapkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pelayananku untukmu Tuhan, ini pelayananku untukmu Tuhan, memulai pelayanan ini Tuhan. Dalam namamu Tuhan Yesus, pakai pelayanan ini Tuhan untuk banyak jiwa di selanjutnya. Terima kasih Tuhan, biarlah genap firmanmu Tuhan atas dunia ini Tuhan. Jadilah apa yang kau serukan dan jadilah apa yang kau mau Tuhan dalam kehidupan di dunia ini. Dalam nama Yesus Tuhan, aku berserah Tuhan. Amin. Haleluya. Baik, sekarang akan kita langsung naikannya. Oh, FM Tambunan. Lagu ini membuat aku menangis. Saya sudah tahan untuk tidak nangis, saudara. Di ujung tetap menangis. Saya tidak tahu lagu ini kena anu apaan gak ya. Baik, saudara, langsung saja. Amin. Haleluya. Haleluya, Farah Nika. Shalom. Ajan loh di tempat aku. Oke, langsung saja kita naikkan ya, saudari kita. Ingat. Ingvi. Ingvi. Rizki. Ramadhan. Ah, dia dengar gak nih? Soalnya dia, dia gak dengar aku. Tapi dia dengar gak? Isti. Ngomong sayang. Halo. Kamu ngomong dong, halo. Nah, gini-gini aja. Ngomong. Dengar dari Youtube. Oh, udah. Halo. Nah, gitu. Oke. Kasih salam buat semua teman-teman. Assalamualaikum. Dengar ya? Pas mau, saudara. Ya, dengar. Kalau kita pasti dengar kamu, kamu kan dengernya di Youtube. Ya, sapa dulu yuk teman-teman di Lucy Daiva Channel. Oke. Saudara. Salam, teman-teman dari Lucy Daiva Channel. Ya. Saudara-saudara semua, ya walaupun mungkin ada beberapa yang belum masuk, karena hari ini sebenarnya bukan jadwalnya aku untuk live. Tapi aku tuh orangnya fleksibel. Kalau misalnya guest pick saya bisanya di hari apa, ya saya ikutin. Guest pick saya gak bisa seringnya. Saya pikir kemarin kamu tinggal di Jakarta atau di Bekasi, saya samperin. Tapi kamu adanya di Surabaya, gak bisa saya samperin. Hallelujah. Kan ketawanya delay dia. Hallelujah. Ya, luar biasa, saudara. Baik, saudara. Langsung aja kita kasih waktu buat ingpi untuk bersaksi bagaimana kehidupannya yang luar biasa. Dan menjadikan Tuhan juru selamat. Bagaimana Tuhan merasuki hidupnya. Baik, saudara. Ruangnya akan saya langsung kasih ingpi. Dan semua saudaraku, selamat menikmati curahan roh kudus dalam kesaksian. Ingpi, riski, Ramadan. Silahkan. Shalom semuanya. Biasanya saya kalau kesaksian itu, biasanya saya mesti nangisnya di tengah atau di akhir. Ini lain ya. Saya nangis duluan. Saya nangis duluan. Karena sebelumnya saya berdoa sama Tuhan. Supaya Tuhan terus memurnikan hati saya. Ketika saya bersaksi, ketika saya menceritakan apa adanya diri saya sebelum saya mengenal Tuhan Yesus. Sampai saya mengenal Tuhan. Sampai sekarang pengiringan itu. Supaya itu hati saya itu tetap apa adanya. Tetap murni di hati Tuhan. Tetap murni. Tidak ada motivasi apapun. Tidak ingin mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi apa yang saya saksikan itu benar-benar saya alami. Benar-benar terjadi. Dan benar-benar itu gak ada dibuat-buat. Dan sebelum saya bersaksi, seperti biasanya, saya selalu minta maaf dulu untuk semua pihak yang pasti tidak akan saya sebutkan nama jelasnya. Tetapi pasti di setiap kesaksian ada pihak-pihak yang terlibat di dalam kehidupan-kehidupan saya. Saya minta maaf dan tidak ada maksud apapun untuk menjelekan apapun atau siapapun. Jadi ini pure untuk semua orang yang mendengarkan supaya mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar. Dan saya hanya minta maaf jika ada pihak yang memang harus terlibat di dalam kesaksian ini. Tetapi saya tidak pernah minta maaf bahwa saya nyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar. Yang layak dipuji. Jadi saya akan menyaksikan di ruang kesaksian ini terima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena selalu memberikan kesempatan saya untuk bersaksi dan diperdengarkan di seluruh dunia tentang kealahan Tuhan Yesus. Dan terima kasih juga buat channel Lucy Daiva yang sudah mempercayakan saya untuk bersaksi. Saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini semua sudah Tuhan yang atur. Jadi nama saya adalah Ingvi Rizki Ramadan. Dan nama ini adalah nama asli yang diberikan oleh orang tua saya. Yang saya lahir di tahun 1988. Tahun ini saya sudah 34 tahun. Nah saya lahir ini dari orang tua ya. Di mana orang tua saya ini memang keduanya ini juga sudah broken home. Jadi kemudian melahirkan saya. Saya adalah anak pertama dari ke-8 bersaudara. Saya pada waktu dilahirkan itu pada waktu itu adalah kata orang tua saya itu di bulan Ramadan. Makanya nama saya ada Ramadan di belakangnya. Kemudian saya umur 4 tahun itu saya masih tinggal bersama kedua orang tua saya utuh. Tetapi memang ayah saya pada waktu itu masih usia sangat muda ya. Masih usia sangat belia ditambah juga ayah saya dan ibu saya juga kan broken home juga. Jadi mereka belum mengerti bagaimana caranya menjadi orang tua yang baik. Jadi mereka masih dengan keegoisan mereka masing-masing sehingga kami ini tidak merasakan bagaimana kasih sayang orang tua itu secara fungsional. Secara fungsional dan ekonomi orang tua saya juga juga sangat minus ya. Jadi pada waktu itu SD saya sudah harus membantu orang tua saya untuk mencari nafkah. Saya bersekolah dari TK SD SMP di sekolah Islam di salah satu sekolah di Surabaya. Dari TK SD SMP saya sudah mengerti basic-basic dari kepercayaan saya yang lama. Karena memang orang tua saya, ibu saya itu memang sangat menekankan keagamaan kepada saya. Apalagi saya adalah anak pertama, saya tahu saya adalah harapan bagi orang tua saya untuk mengharumkan nama keluarga khususnya di bidang keagamaan. Jadi saya sudah diajarkan itu, saya TK itu sudah ngaji ya. Jadi kalau orang muslim itu kan kalau sore itu mesti ada ngaji gitu ya di tempat pendidikan Al-Quran ya TPA gitu. Saya itu SD itu sudah bisa membaca Al-Quran ya kemudian di SD itu kira-kira saya kelas 3, kelas 4, kelas 3. Jadi saya itu harus mau nggak mau harus berjualan di sekolahan saya. Jadi mama saya waktu itu kan anaknya 8, adik kedua saya itu jaraknya 4 tahun, ketiga jaraknya 3 tahun. Setelah 4, 5, 6, 7, 8 itu jaraknya itu rancang ya, jaraknya itu sedikit-sedikit gitu ya. Jadi pada waktu itu mama saya itu kan hamil ya, hamil. Jadi mama saya nggak bisa kerja, otomatis waktu itu papa saya itu kan kerjanya itu, papa saya itu kan kerjanya entertain. Jadi papa saya itu adalah musisi, tetapi papa saya itu orangnya idealis. Jadi kalau dia, papa saya ini waktu muda itu nggak mau kerja itu apa adanya, yang penting dapat uang. Tapi dia harus ngerti jenis musiknya apa, siapa penyanyinya gitu ya. Jadi papa saya akhirnya sering berantem sama mama saya itu tentang hal-hal yang seperti demikian. Karena kalau nggak cocok sama papa saya, papa saya nggak mau kerja. Akhirnya kalau nggak kerja kan nggak ada penghasilan, mama saya juga hamil. Akhirnya mau nggak mau, saya harus membantu orang tua saya. Karena saya kasihan gitu loh ya, kalau saya nggak jualan, nanti nggak bisa makan itu sama keluarga. Akhirnya mama saya itu goreng-goreng-gorengan. Jadi saya itu jam 3 malam harus berangkat ke pasar untuk membeli kayak menjes, wortel itu ya, buat ot-ot. Jadi kalau mungkin di Jakarta itu namanya bakwan ya, bakwan ya. Kalau di sini Surabaya namanya ot-ot gitu, tau isi gitu, gorengan gitu kan. Saya harus menjajakannya itu di kelas ya, dari kelas ke kelas. Nah, saya waktu itu semangat karena jualannya itu laris, masakan rumah saya itu enak gitu. Tetapi hal yang membuat hati saya hancur itu, guru saya itu secara terus terang itu membuat kental saya down. Karena saya nggak boleh untuk berjualan. Dia bilang ini itu sekolah, bukan rumah sakit. Kenapa kamu harus berjualan di sini? Sebelumnya teman-teman minta maaf kalau ada suara bayi adopsi saya. Jadi saya adopsi bayi karena ibunya itu nggak mampu untuk merawat. Jadi saya harus adopsi. Jadi sementara ini karena saya lagi live, saya minta tolong untuk dijagakan gitu. Nah, kembali lagi saya itu, pada waktu usia itu saya merasakan down yang pertama kali ketika guru saya bilang, kamu harus menentikan jualan ini. Saya bilang, kalau saya menentikan jualan ini, saya nggak bisa bayar sekolah. Dan semua isi rumah saya itu akan nggak makan. Jadi saya tetap akan jualan gitu loh ya. Jadi saya dimusuhin. Belum lagi teman-teman saya yang membuli saya. Kalau saya mau main ya, jadi mainan pada waktu dulu itu kan seperti lompat tali, main bekel, main dakon itu. Terus itu saya kalau mau main sama mereka itu dibilangnya, aku nggak mau main sama orang miskin, orang jualan gorengan. Itu pertama kali mental saya itu merasa terkena gitu ya, merasa down gitu. Tapi saya nggak mau menceritakan sama orang tua saya apa yang saya alami di sekolah gitu. Karena saya nggak mau mereka itu mikir. Saya nggak tahu, nggak mau mereka itu susah gitu. Akhirnya, saya sampai kelas 6 itu saya terus jualan ya. Saya terus jualan. Terus saya kan nggak cukup jualan itu saja. Mama saya masih harus jualan apa ya, minuman dorong. Jadi kayak dorong gitu, minuman bersoda tapi dorong dari sekolah ke sekolah. Jadi saya sering bolos juga untuk bantu mama. Mama saya jualan gitu. Terus sampai kelas 6 SD itu, hal yang memilukan hati saya itu, mama saya itu hamil anak ketiga, adik saya yang ketiga itu, kan saya ceritanya tetap aja nablek ya. Karena mau nggak mau saya harus nablek gitu loh. Walaupun saya dihina, saya nggak dibolehin jualan, saya tetap jualan gitu. Teman-teman saya tetap membeli. Karena ini urusannya sudah nyawa kan, saya bertahan hidup demi saya dan adik-adik saya, semua orang tua saya, pelaki hamil gitu. Hal yang membuat memilukan hati saya itu, pada waktu itu, Eptanas itu kalau nggak salah, Eptanas itu bayarnya itu Rp75.000. Ya pada waktu itu kalau nggak salah. Mama saya itu nggak punya uang sama sekali. Jadi uang jualannya itu kan kadang namanya kalau orang nggak punya uang itu kan kepake buat bayar kos, bayar listrik, kos makan gitu. Jadi nggak ada uang sama sekali. Mama saya itu cuma punya apa, raraan piring gitu ya. Raraan piring stainless gitu. Dan itu berharga gitu. Dijual itu harganya itu Rp75.000 gitu loh. Terus mama saya itu bilang, ini uangnya cuma Rp75.000. Ini buat makan atau buat Eptanas kamu gitu. Saya bilang terserah mama, terserah mama. Dan saya bersyukur, berterima kasih ya sama mama saya. Mama saya waktu itu memilih untuk membayar Eptanas saya. Dan saya bisa mengikuti Eptanas, tapi kita semua nggak makan. Ya kita semua nggak makan hampir tujuh hari. Jadi saya nggak menemukan beras, mama saya itu bener-bener nggak ada makanan, jadi mama saya itu cuma ada teh, saya manis sama sejenis roti-rotian ya. Sejenis roti-roti, roti meri gitu, roti mari gitu. Yang perotolan-perotolan. Ya itu yang kita makan. Adik saya yang nomor dua waktu itu masih kecil. Saya masih ingat dan dia juga sampai sekarang ingat gitu. Dia bilang, ma, kepala aku pusing gitu. Dia nggak ngerti kalau itu lapar. Ya, terus nama saya bilang, ya sabar ya nak, sabar ya. Ntar lagi mama cari uang buat beli beras gitu. Dan itu bener-bener saya ngerti-ngerti rasanya itu nggak ketemu. Makanan pokok itu tujuh hari itu saya baru, saya ngerti rasanya itu gitu. Itu rasanya luapar banget ya. Gerigingen kayak apa ya, kayak gelien gitu ya, gelien. Apalagi saya Eptanas. Dan saya nggak punya buku. Saya nggak peduli. Pokoknya saya datang ke sekolahan, saya jawab aja sebisa saya. Saya nggak punya buku, saya nggak punya bahan untuk belajar. Dan saya juga lapar sekali gitu loh. Akhirnya, tujuh hari kemudian, pada waktu itu, saya lupa caranya bagaimana mama saya itu kok punya beras gitu ya. Dan nggak punya lau. Akhirnya mama saya itu membeli kelapa sama garam. Udah. Itu nasi panas-panas dikasih kelapa sama garam. Waduh, itu adalah makanan yang paling enak. Yang saya makan sampai detik ini. Itu adalah makanan paling enak yang pernah saya makan. Tujuh hari nggak ketemu nasi ya. Itu adalah pertama kali saya makan nasi lagi. Dengan pengorbanan mama saya yang sedang amir dan juga adik saya yang kedua itu. Demi saya adlanas. Dan syukurlah saya lulus meskipun nilai saya waktu itu benar-benar pas-pasan. Lulus, saya SMP. SMP mama saya udah benar-benar nggak bisa nyekolain saya. Saya dititipkan ke orang tua angkat mama saya. Jadi mama saya ini kan orang tua kandungnya tidak menghendaki mama saya ikut mereka. Jadi dikasih sama orang tua angkat. Berarti kan itu kakek nenek ya. Kakek nenek angkat saya. Saya disitu dan nenek saya itu sudah meninggal. Itu digantikan oleh nenek sambung ya. Dan itu saya mengalami juga kepaitan-kepaitan ya. Dan pada waktu itu saya yang paling sakit itu saya dibilang bahwa saya itu adalah bukan anak baik-baik gitu. Saya itu bukan anak yang diinginkan orang tua saya. Itu apa kayak mereka itu ngomongin saya di belakang mereka nggak tahu kalau saya itu di belakang. Di belakangnya. Itu kali kedua daun saya. Dan saya nangis gitu ya. Dan saya nangis. Saya bilang sama mama saya ternyata selama ini aku ini nggak diinginin makanya hidup saya ini susah gitu. Karena ternyata saya ini mengalami penolakan sehingga saya itu mengalami sehingga hidup saya itu seperti ini susah gitu. Tetapi saya terus harus bertahan ikut kakek saya karena hanya kakek saya yang bisa menyekolahkan saya. Ya SMP saya masih sekolah di SMP Islam sama. Sama pada waktu SD itu sama. Jadi saya bertahan tiga tahun di sana karena saya itu kepengen sekolah. ya saya kepengen sekolah. Saya harus harus menahan ya. SD saya terbebas dari jualan SMP saya dititipin ya. Dititipin itu yang yang kalau makan aja itu dikasih makanan yang kemarin gitu ya atau disembunyi-sembunyiin ya sama sama nenek sambungan itu. Tetapi tapi saya nggak apa-apa gitu ya. Saya pokoknya pengen makan saya pengen sekolah. Dan kalau misalkan uang sapu yang diberikan sama kakek saya itu ada lebihnya. Saya saya tabung saya kasih mama saya. Karena saya sangat sayang sama orang tua saya kan. Dan kemudian setelah SMP saya lulus saya diambil lagi sama orang sama mama saya sama papa saya. Saya ada ambil lagi dan saya lupa sih saya sudah punya adik berapa ya waktu itu ya. Mungkin sudah punya adik enam kali ya. Dan saya ikut lagi ke orang tua saya tapi saya harus berpikir bagaimana supaya caranya orang tua saya ini mampu menyekolahkan saya. Jadi mau nggak mau saya nggak boleh sekolah swasta. Saya harus sekolah negeri. Memang sekolah negeri pada waktu itu tetap berbayar. Tetapi berbayar tetap lebih efisien dan terjangkau daripada sekolah swasta kan. Jadi saya benar-benar belajar saya benar-benar usaha ekstra untuk bagaimana saya masuk sekolah negeri. Bahkan guru saya SMP saja nggak percaya dan bilang sama saya kalau kamu bisa masuk SMA negeri tak bancain kamu. Maksudnya saya apa ya bahasa Indonesia itu saya apa ya saya syukurin gitu loh. Maksudnya saya akan mengadakan syukuran gitu loh. Kalau kamu bisa masuk sekolah negeri. Tetapi saya nggak pernah peduli dengan omongan-omongan saya nggak pernah peduli dengan apa ya dengan kejahatan-kejahatan yang apa ya yang omongan-omongan yang jahat yang bisa mendownkan hati saya saya nggak pernah peduli. Yang saya tahu saya harus sekolah kalau saya nggak sekolah saya nggak bisa bantu orang tua saya dan adik-adik saya. Itu aja yang di dalam hati saya pada waktu itu. Hanya itu ya. Kemudian saya ikut tes, tes, tes dan akhirnya saya masuk di salah satu SMA negeri di Surabaya ya. Saya bersyukur sekali. Nah, kemudian pada waktu di SMA inilah di SMA ini kan saya sudah merasakan apa ya berbeda ya apa ya puber gitu ya atau saya ini sudah merasakan malu saya sudah merasakan ketertarikan dengan dengan lawan jenis saya sudah mencari jati diri ya. Saya ini senang saya senang saya senang bersosial saya senang punya teman banyak gitu jadi saya ini saya ini ikut OSIS selama 3 tahun. saya tetap pakai hijab ya karena sudah dari TK SD SMP saya sekolah pakai hijab otomatis saya SMA-nya pakai hijab karena sudah terbiasa. Nah, yang pada awalnya saya pikir orang tua saya ini dengan saya ini masuk sekolah negeri orang tua saya mampu menyekolahkan saya tetapi ternyata pada pada perjalanan sekolah saya itu tetap tidak bisa membayar SPP. Dan ketika saya tidak bayar SPP pada waktu itu ujian saya tidak boleh ikut ujian. saya harus keluar dari ruangan kelas karena saya tidak punya keplek apa itu ya apa ini tanda 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 ujian itu ya dari kelas 1 SPP saya itu ya misalkan dalam satu semester itu 6 bulan mama saya cuma mampu bayar 2 bulan begitu terus ya dan saya terus aja tidak tidak peduli saya tetap masuk ke bangku itu yang ada nama saya disitu ada nama di meja itu saya tetap disitu saya saya kerjakan nanti kalau guru saya absen yang belum bayar saya pasti akan diusir keluar nah saya ini sering delik-delian ya saya ini sering sembunyi-sembunyian jadi ketika jadi ketika gurunya itu mau masuk ke ruangan ujian yang saya tempati saya itu selalu izin ke wali kelas saya mau ke belakang padahal saya menghindari guru ini tapi ketika guru ini sudah keluar dipikirnya memang saya gak ada saya masuk lagi saya kerjakan akhirnya pada lama-lama kelamaan ketahuan juga kan ketika ketahuan saya diusir saya harus yaudah sana bawa bawa ujianmu jadi saya dimasuk kadang saya itu kerjakan di kantor kadang saya disuruh kerjakan di teras 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 yang saya itu disuruh kerjakan di dekat kamar mandi gitu ya dan saya tetap saya tetap kerjakan gitu ya saya tetap kerjakan saya tak peduli ya karena saya sudah sudah apa ya sudah pokoknya saya tekat gitu loh saya harus lulus gitu nah saya kerjakan nah akhirnya kan naik kelas satu gitu terus nanti naik kelas dua gitu ya bahkan saya itu gak tahu saya itu naik apa enggak saya gak tahu karena kan gak dibayar tuh kalau gak dibayar kan gak bisa nerima rapor jadi saya gak ngerti saya naik apa enggak nah syukurnah saya itu punya teman-teman itu yang ada beberapa teman itu yang setia gitu ya sama saya itu ya dan mereka itu membantu saya membantu saya dengan cara apa dengan cara mereka pagi-pagi benar mencari nama saya itu tercatat gak di kelas berikutnya misalkan kelas satu ya nanti balik naik kelas dua ternyata nama saya ada di kelas dua dan dua kelas A maksudnya dua A dua B gitu kan ini namamu ada disini yaudah saya ya pura-pura apa ya saya duduk disitu aja gitu loh saya gak peduli udah dibayar apa belum udah ngerima rapor apa enggak ini saya duduk disitu gitu loh itu berlangsung sampai saya kelas tiga nah saya kan saya kan sekolah selama saya sekolah itu kan naik angkot naik angkot dari rumah ke sekolahan saya itu naik angkot itu kan harus harus membayar ya nah kalau saya gak punya uang buat membayar angkot itu ya saya biasanya itu numpang sama teman-teman saya teman-teman cowok gitu ya kakak kelas cowok gitu nah saya sering diantar gitu nah tetapi kan saya butuh kayak beli buku ya buat beli buku paket buku tulis gitu terus buat makan juga nah orang tua saya sama adik-adik saya juga kekurangan juga butuh bayar sekolah juga nah saya bertahan hidup saya mencari makan dengan cara saya berjualan koran dan mengamen ya kenapa saya harus mengamen karena kalau jualan koran itu gak ada yang beli karena kalau saya jualan koran harusnya kan pagi ini ya freshnya itu kan nah freshnya itu kan pagi tapi saya kan harus sekolah dulu setelah saya sekolah saya pulang jam 2 ya terus saya dari rumah ke tempat traffic lamp itu saya jalan loh di saat saya itu lapar habis sekolah gak bisa makan di rumah gak ada makanan saya harus jalan dulu ke tempat itu ya saya sudah lelah saya sudah capek lapar dan saya harus berjuang saya minta koran sama agen korannya itu nah kalau sudah jam 2 kan ada koran sore memang jam 3 jam 4 itu koran sore tapi saya kan benar-benar kepingin makan itu kan kepingin segera makan nah koran ini kan kalau kalau gak salah waktu itu 1 koran itu untung cuma 500 nah kalau saya pengen beli emi saja pada waktu itu harganya 2.500 saya harus menjual 5 koran sedangkan saya itu berharap 1 stopan saja itu beli 1 koran itu belum tentu saya sampai benar-benar mengharapkan di setiap kaca mobil itu membukakan kacanya buat saya saya tempelin koran itu pak koran pak koran saya gak bilang buat makan saya gak bilang buat sekolah pokoknya saya gak mau dikasihani saya pengen jualan koran tapi gak ada yang gak ada yang beli gitu loh ya dalam hati saya kalian kan orang kaya meskipun gak butuh sama koran ini oh harganya cuma 2.500 pada waktu itu dan untuk saya cuma 500 gak yang dibeli gitu loh ya kan bahwa ya kasihan gitu meskipun gak penting katakanlah tapi apa sih arti uang 2.500 buat kalian pada saat waktu itu tapi kan saya gak mungkin juga marah-marah kan sama sama mereka ya kan mereka juga gak mau beli akhirnya saya ngamen jadi kalau ngamen itu lebih dikasih daripada saya jual orang akhirnya saya ngamen saya ngamen kan gak bisa gitaran ya kalau saya pakai ecek-ecek misalkan ini pakai ecek-ecek gini kelamaan juga karena saya kan saya kan takut nanti ditangkep pol PP jadi saya harus pura-pura jual koran tapi korannya saya sembunyikan saya nyanyi saya nyanyi apa nyanyi gini jadi saya pakai tepuk tangan gini ya itu SMA kelas 1 sama SMA ya dan ketika dan ketika saya itu ngamen gini ya ya saya itu deg-degan loh ada teman saya apa enggak ada guru saya apa enggak kan saya malu saya sudah punya malu kan terus tapi saya ya kembali lagi perut ini gak bisa ditahan ya saya saya daripada saya mencuri ya sentingnya saya ngamen aja saya ngamen ya ngamen itu pun ya susah loh ngasih uang 200 rupiah itu juga susah banget gitu adapun kalau kalau mau ngasih itu jijik banget sama saya kacanya dibuka sedikit cuman gini ya gini kadang kadang dilemparin kadang ada yang ngasih apa kadang ada yang ngasih nasih itu ya saya bersyukur sekali kalau ada yang ngasih ngasih makanan itu ya meskipun itu di apa di trafik lem yang sebelah seberang sana jadi kalau trafik lem itu ada 4 kan biasanya ya ada 4 perempatan itu ya kalau teman saya udah teriak ada banduman bilangnya gitu kan ada 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 pembagian gitu itu biar motor atau mobil itu biar jalan saya tetap lari saya tetap lari kayak rusah yang mau dikejar serigala demi saya pengen makan dan makannya juga saya disitu ya makan sama debu makan sama tanah ya kan makan pakai tangan makan sama teman-teman yang 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 ya baunya beranekar agam itu ya dan itu kehidupan saya pengen bertahan hidup ya setelah saya sampai malam hujan ya berga hujanan ya kuyup panas pun saya kepanasan dan saya jalan itu hari demi hari nah itu tantangan tantangan saya mengamen itu begitu tantangan berikutnya kalau ketahuan sama Satpol PP ya saya beberapa kali lari saya dalam keadaan lapar lapar kepingin makan dikejar lagi ya kelelahan itu akan hilang sendiri ya ketika kita ketika kita seakan-akan dikejar oleh musuh jadi saya itu bisa membayangkan bagaimana Daud itu melarikan diri itu dikejar oleh musuh dikejar oleh lawan itu rasanya itu bukan main kayak anak kecil ya kayak anak kecil kalau main apa ya kalau main apa ya peta umat gitu ya kalau ketahuan itu kan dulu-duluan apa dulu-duluan ampegang sekit gitu ya kalau di darah saya itu kan ya sekit gitu kan nah itu benar-benar nyata karena kalau saya ketangkep ya saya dimasukkan ke gila sosial kan saya gak mau ketangkep gitu saya lari saya lari gitu ya saya masuk ke dalam got supaya gak ketahuan ada kalanya saya naik ke apa ya ke panjat tebing ya saya naik panjat tebing ya apapun saya lakukan saya naik panjat tebing ketika orangnya sudah gak ada kan sudah kalau saya sudah masuk ke got saya larinya terlalu jauh atau saya naik ke panjat tebing itu kan orangnya PPP-nya kan akhirnya kan pergi sendiri ya nah ketika mereka pergi saya bingung turunnya kalau orang saya ini bukan orang pecinta alam terus bingung saya dia teman-teman gimana caranya saya turun teman-teman saya turun saya gak berani jadi saya itu gak sadar saya itu bisa naik setinggi itu saya gak sadar tanpa pengaman itu ya teman-teman saya akhirnya mempunyai akal gimana saya saya disuruh terjun aja mereka kayak apa menggelar ini kain jadi mereka itu benar-benar loyal ya teman-teman ya anak jalanan itu benar-benar loyal ya jadi saya itu disuruh jatuh mereka itu akan menopang saya dan saya itu benar-benar debuk gitu ya dan saya percaya loh sama mereka bahwa mereka gak akan pernah melukai saya ya kan debuk gitu terus apakah pernah saya ketangkep nah kadang-kadang saya itu gak tahu ya karena saya fokus untuk untuk ngamen kadang-kadang saya gak tahu saya tiba-tiba itu dari belakang saya itu sudah dikecelek ikut saya ya itu yang pertama saya kena beberapa kali memang saya ketangkepnya gitu sih saya gak sadar karena mereka pakai baju biasa jadi mereka gak pakai seragam jadi saya gak tahu mereka itu adalah anggota Pol PP jadi saya di 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 jadi kemudian waktu itu saya dimasukkan ke suatu mobil gitu ya yang isinya ya anak-anak jalanan yang ketangkep juga gitu ya itu pertama kali ya pertama kali itu mama sebelum mama saya membebaskan ya itu pengalaman saya di 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 sana itu benar-benar memaikkan karena ya saya dimasukkan ke dalam curuji besi juga gitu ya saya di dalam curuji besi dan dan saya itu benar-benar merasa saya ini salah apa gitu saya ini cuma pengen makan disitulah awal muasal saya mempertanyakan kealahan Tuhan saya ini dari kecil mengalami begini remaja begini saya hanya pengen makan pengen sekolah kok kok saya masih ada di ceruji besi ini yang makanannya itu nasi gak enak cuman kuah air asin air garam dan cuman mungkin pindang disiram air panas gitu aja jadi mama saya itu kan tau kalau saya gak bisa makan jadi mama saya yang nanter makanannya itu saya gak tau mama saya uang dari mana kan karena yang cari uang itu udah masuk disitu akhirnya saya gak cerita yang pertama saya sudah keluar jangan catatan ya tangan-tangan bahwa saya tidak akan mengulang kembali kalau pengen terjadi saya mengulang kembali karena lapar ini gak hanya satu hari laparnya setiap hari dan saya pengen sekolah dan tetap gak bisa bayar sekolah jadi saya berharap saya bisa membayar sekolah dari uang itu akhirnya saya kena lagi kedua kali ya kedua kali dan saya itu seneng sekali kalau ada orang Kristen berkunjung karena kalau orang Kristen berkunjung mereka bawa makanan yang enak disuruh keluar semuanya tuh para tahanan itu disuruh baris rapi dikasih makanan saya seneng sekali ya biarin aja lah mereka ini orang Kristen lah yang penting saya lapar waktu itu kemudian saya keluar lagi kan dikasih lagi waktu itu saya kelas 3 SMA nah pada suatu kali kelas 3 SMA ya saya ini sudah merasakan up and downnya perasaan ya dimana saya ini merasakan gak mood gitu pada suatu saya bener-bener di titik kecewa ya saya ngamen gini gak ada yang ngasih entah kenapa di 10 kali stopan itu 10 kali orang 10 kali lampu merah itu gak ada yang ngasih saya lapar banget ya lapar banget laparnya pake banget gitu ya saya bilang sama Tuhan di perempatan jalan itu siapakah engkau Tuhan ngomong sama aku jangan dimaja kamu buat apa kamu menciptakan aku kalau kamu buat hidupku pahit kamu ngomong kamu tuh Tuhannya siapa Tuhanku Tuhannya orang Islam apa Tuhannya orang Kristen apa Tuhannya orang Buddha atau Hindu ngomong sekarang kamu dateng tak tantang kehidupan kehidupan ini pahit semua yang kamu kasih sama aku Tuhan capek aku hidup kayak gini dibully dihina kelaperan kehujanan kenapa sih engkau gak bisa ngasih hati orang-orang itu murah hati sedikit satu mobil 500 rupiah aja aku gak mungkin kelaparan kayak gini kan engkau yang namanya Tuhan kau yang bisa membuat orang itu berbelas kasihan kok kebangetin banget sih hidupku kayak gini saya bilang gitu apa yang terjadi gak terjadi apa-apa gak terjadi apa-apa saya tetap lapar dengan amarah itu saya tetap lapar ya saya tetap ngamen lagi ya akhirnya ya ya berapa jam lah baru saya dapat uang 5000 saya makan dulu terus saya cari uang lagi buat pekal besoknya belum lagi di sekolah ada yang ada yang tahu saya kalau saya itu ngamen saya dibully di sekolah saya dihina ya kemudian pada waktu sudah mau tanas lagi ya pokoknya saya kalau mau tanas itu ya selalu menggetarkan jiwa itu saya tanas itu ada ada kakak-kakak itu ada apa ya ada tim diakonia suatu gereja itu datang setiap hari sabtu itu datang di perempatan itu untuk memberikan kepada anak-anak jalanan ini sekedar buku makanan mereka nyanyi-nyanyi nyanyi-nyanyi gereja dan ada teman saya itu yang satu satu keluarga itu dientaskan dari kehidupan itu sekolahkan diberikan modal dientaskan dan akhirnya satu keluarga itu akhirnya mengenal Tuhan saya bilang apa ah lemah imanmu cemen kamu terus akhirnya kakak-kakak itu hilang sama saya ingfi mau saya bantu sekolah enggak saya enggak mau Tuhanmu yang ngasih saya bantuan saya begitu dan teman-teman saya yang Kristen juga sering itu menginjili saya saya pernah punya teman dekat laki-laki yang apa saya hina-hina ya beserta juga pelayan-pelayan Tuhan waktu itu tapi ngehinanya enggak secara langsung tetapi kalau teman-teman saya yang menginjil saya saya bilang kenapa saya harus enggak makan sama Tuhanmu Tuhanmu aja enggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri Tuhanmu aja itu disalib enggak bisa turun sendiri itu saya dulu kalau menghina itu ya Tuhanmu tuh enggak pakai baju malu kasih baju suruh potong rambut biar enggak kondrong terus apa namanya kalau bisa itu salam lah sama dia itu biar ini apa cis ini ya biar foto bareng itu ya sama Tuhanmu itu begitulah saya kalau menghina teman saya yang Kristen waktu itu dan saya sudah menghina-hina seperti itu mau dikasih bang Tuhan sama gereja mau dikasih makan sama gereja yang enggak maaf lah saya biar aja saya hidup susah lah itulah itulah kedegilan hati saya ya saya saya menjerit minta tolong menyatakan menyatakan hidup menyatakan dirinya pada hidup saya tapi di sisi lain ketika ada ada para pelayan Tuhan saya menolak menambah akhirnya Tuhan belum bekerja pada saya pada waktu itu jadi saya tetap menolak ya menolak Tuhan Yesus pada waktu itu akhirnya saya ini kan mendekati Eptanas mendekati Eptanas itu kan apa ya biasanya kalau mendekati Eptanas itu ada les bimbel itu satu jam nah saya itu saking lapernya uang saya kan enggak cukup kalau sampai siang kan saya kelaparan saya kelaparan di sekolah uang saya enggak cukup buat makan jadi terpaksa saya itu setiap hari saya itu mencuri tahu isi di kantin sekolahan saya ya saking lapernya saya saya sudah bakat mencuri dan enggak pernah ketahuan sampai detik ini mencuri tahu isi saya saking lapernya dan detik-detik saya Eptanas itu SPP saya tambah membengkak ya tambah kurang apa ya sekitar dua tahun lah saya itu belum bayar dua tahun SPP saya itu belum lagi uang ini uang itu uang daftar ulang saya enggak enggak mampu lagi saya sudah enggak mampu lagi bayar seharusnya saya sudah enggak seharusnya saya sudah menyerah untuk enggak panas tapi sekali lagi saya cuma ngomong di dalam hati saya saya harus lulus sekolah SMA minimal karena kalau saya enggak lulus saya enggak bisa kerja saya enggak bisa membantu orang tua saya dan hati-hati saya itu kan kehidupan ekonomi saya belum kehidupan rumah tangga orang tua saya yang dimana papa dan mama saya sudah saya lapar sudah saya lelah sudah saya capek dina dibuli di rumah itu piring terbang panci terbang caci maki sumpah serapa ya kan pahit sekali mama saya dan mama papa saya saling saling menyalahkan mama saya menangis jadi bagaimana ya menggambarkan keadaan itu saya ini di sisi lain berjuang bagaimana saya mencari uang supaya ada makanan di rumah ketika saya pulang di rumah saya harus berjuang bagaimana saya bertahan menghadapi orang tua saya dan adik saya yang kedua itu sudah menyerah tidak mau sekolah sudah putus sekolah mulai SMP dan adik saya sudah jarang pulang ke rumah sudah kemana-mana melalang buana tetapi saya terus bertahan agar saya ini kuat ya pada waktu itu kan saya belum mengenal Tuhan jadi saya bertahan dengan kehidupan saya saya bertahan dengan ketegar hati saya sendiri guru saya sudah menagih terus bagaimana saya supaya membayar uang SPP dan uang F tanas saya sudah stress bingung saya ngamen saya ngamen gimana cara yang dapat uang jutaan waktu itu saya tahu tidak mungkin tapi kalau saya tidak usaha malah saya tidak dapat apapun dan apa yang terjadi saya ketangkep lagi tujuh hari sebelum saya aktanas saya ketangkep lagi sampai kepala disosnya itu sampai melenger sama saya bosan saya bilang ibu nangkap saya aja bosan apalagi saya yang ditangkep di tangkapan yang ketiga ini benar-benar benar-benar tidak enak banget di rumah tangga yang demikian bagaimana saya berjuang untuk mengumpulkan uang beberapa juta dalam tujuh hari sepesa pada peta panas eh malah ketangkep dan ketangkepnya kali ini makin tidak enak ruangannya jadi ruangan itu saya dicampur sama orang-orang yang kehilangan orientasi diri kehilangan orientasi diri ada yang sakit kusta atau sakit lepra seperti itu yang mohon maaf apa ya di penciuman itu kan tidak nyaman ya jadi keadaan saya sudah stres lapar kepingin makan makanannya pasti gak enak ditambah saya dicampurkan sama orang-orang yang demikian itu saya sudah apa ya kalau orang jauh bilang ya weh sembuh gitu ya weh sembuh lah gitu gak tau lah gitu yaudahlah gitu ya tapi saya tetap tidak menyerah loh saya tidak menyerah saya setiap hari bilang bu pak ya tolong keluarin saya enggak kali ini gak keluarin saya gak mau keluarin kali ini tolong saya saya ini panas tidak didengerin hari pertama hari kedua tolong saya udah baunya kayak gitu ya mohon maaf ada yang buang buang air besar itu ya sembarangan gitu ya namanya juga orang pelangan orientasi diri aduh gak karu-karuan pokoknya ya kamar mandi aduh gak jadi kamar mandi saya gak mandi beberapa hari makan yang terpaksa harus saya makan lapar kalau gak gitu mati yang saya tahu saya harus keluar dari sini kemudian untung saya bawa kartu pelajar ya saya bilang saya bu pak tolong hari kedua itu hari ketiga itu sudah hamin empat saya mau panas udah saya udah gak peduli lagi ya saya lari saya lari ke jeruji besi itu jeruji besi itu kan kalau digembok itu kan jadi kan kenceng suaranya itu kan kalau di kalau di apa namanya kalau dibunyikan ya itu saya pegang aja jeruji besi itu ya tak 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 gak dengerin makin keras ya tak 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 bu ibu keluarin saya gitu keluarin saya bu tolong empat hari lagi saya tanas bu gitu tolong gitu karena mungkin orangnya juga sudah pusing ya saya tek-tek-tek terus dia dateng kamu tuh berisik saya tanas saya bikin perjanjian deh sama ibu kalau saya sudah heb tanas saya balik lagi deh ke sini beneran bu beneran bu tolong saya heb tanas bu tolong saya bilang gitu dari mana saya tahu kamu mau heb tanas saya itu bu balik bilang sama ibu saya itu sekolah saya itu gak mampu bayar jadi saya itu ngamen saya itu gak ada yang saya itu lapar ini loh ini loh kartu pelajar saya terus dia lihat gitu oh iya yaudah ya bebas bersarat ya iya pokoknya nanti saya kesini lagi terus tolong saya dibikinin surat bahwa saya itu sudah berhari-hari ini nginep disini ya bu ya buat sekolahan saya kan saya ini bolos bu mau ke tanas nah saya pokoknya besok akhirnya saya keluar saya pakai seragam ya saya gak peduli pokoknya saya pakai seragam saya lupa pokoknya saya saya lupa saya lupa gimana caranya saya kesekolahan nah itu diumumkan itu sama guru saya itu diumumkan yang namanya infiriski ramadhan berhari-hari ini diumumkan disuruh datang ke kantor jadi semua orang itu denger itu diumumkan di apa ya di salon-salon itu kan ada di salonnya kan dimana-mana di kelas di kantin aduh saya malu gitu ya aduh-aduh ya bu saya datang kok saya datang guru saya bilang gini nyari kamu itu kayak nyari pejabat susahnya minta ampun gak pernah masuk saya bilang gini ibu saya minta maaf kan selama ini saya udah minta biasiswa sama ibu tapi gak dikasih saya gak tau kenapa nah saya itu kan ngamen bu saya jualan koran saya ketangkep lagi terus masa iya oh beneran bener bu saya kasih surat yang tadi itu bahwa kan ada kop suratnya beneran itu ada tangan-tangannya saya kasih sama ibu yang bertanggung jawab untuk kepanas itu guru itu menangis memeluk saya dia bilang maafin aku ya maafin aku selama ini usir kamu ujian maafin aku selama ini gak mendengarkan kamu ternyata kamu beneran kamu seperti ini soalnya dari wajah kamu kamu tuh kayaknya orangnya enjoy enjoy aja gak ngerti saya kalau kamu tuh punya masalah seperti ini terus akhirnya bilang gini mulai sekarang kamu saya lunaskan SPP kamu daftar ulang kamu dan saya akan naik ke dikut ke diknas ya untuk melunaskan biaya epanasmu ini dan ini keplek epanas buat kamu saya seneng banget karena saya gak pernah punya keplek dari kelas 1 jadi saya punya keplek epanas dengan nama saya dan saya kalungkan dan saya bisa epanas dengan tidak digejar-gejar dan saya gak pernah punya buku sama sekali saya gak ngerti caranya gimana saya pergi saya pergi ke ke toko buku ya yang lumayan besar ternama di Surabaya dan pada waktu itu persyarat peraturannya tidak boleh membaca buku di toko jadi harus dibeli tapi saya gak punya uang buat beli jadi saya tetap membaca buku di toko saya delik-delikan sama sekuriti kalau sekuritinya saya tutup kalau gak lihat saya buka lagi di waktu 4 hari itu saya menghafal semua buku-buku yang saya baca dan itu semuanya keluar pada waktu yang panas saya berdiri saya hafalkan saya masukkan dalam dalam pikiran saya dan hati tulisan demi tulisan supaya saya bisa epanas karena saya mau berterima kasih kepada guru saya telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk epanas gratis dan syukurlah pada waktu itu guru saya pun ketika perpisahan memberikan kebanggaan kepada saya dan orang tua saya nama saya dipanggil sebagai murid dengan nilai 7 terbaik di SMA negeri itu dan katanya yang tidak pernah membayar SPP dan jarang masuk karena ngamen tetapi bisa menjadi epanas dengan nilai 7 nomor 7 dari 10 terbaik di sekolah itu mama saya menangis dan bantuan apalagi saya saya sujud syukur pada waktu itu saya bisa menjalani kehidupan itu ketika saya sudah lulus sekolah lulus sekolah saya bekerja ya saya bekerja 1 tahun dan karena saya ini broken home kemudian setelah sekolah saya ini mulai masuk ke dalam kenakalan remaja apa kenakalan remaja pertama saya yaitu seks bebas ya karena saya tidak tidak merasakan cinta pertama saya atau di keluarga maka saya mencari cinta di luar sana saya mulai nakal setelah SMA dan kemudian saya menikah muda di umur 19 tahun karena pikir saya kalau saya menikah maka saya akan bebas dari pergululan saya dari permasalahan saya saya menikah dengan suami pertama saya dan ketika saya hamil 5 bulan saya diceraikan saya dipulangkan ke rumah orang tua saya dengan alasan sudah tidak mencintai saya lagi saya hamil saya tidak kerja saya tidak dikasih uang buat kehamilan saya dan kelahiran saya jadi saya terpaksa harus merepoti orang tua saya tetapi saya setiap hari berjualan S dari sekolah ke sekolah naik motor pakai ronjot apa ya kalau bahasa indonesianya ronjot pakai pakai apa ya kayak orang jualan kerupuk itu kan ada kanan kiri di apa ya di motor jadi kan pakai motor kanan kiri saya itu hamil saya kayak gitu hamil sampai hamil besar ya sampai saya mau melahirkan saya tetap jualan itu S supaya saya tidak terlalu merepotkan orang tua saya kemudian singkat cerita saya melahirkan anak pertama saya laki-laki yang saat ini bernama Lewi Habel pada waktu itu kan saya masih muslim ya saya cerai saya kemudian saya urus surat cerai di pengadilan agama ya di kota Surabaya kemudian saya menjadi single parent yang pertama wahduh tambah susah saya bingung sekali saya akhirnya kerja ya saya titipkan anak saya ini saya kerja saya kerja itu jalan kaki ya jauh betul jaraknya tapi saya jalan kaki dari jarak rumah kos-kosan orang tua saya ke kerjaan saya saya kerja di sebuah klinik kecantikan di sebuah klinik kecantikan dan salah satu petugas di situ itu cewek dia baik banget sama saya ya dibeliin susu anak saya ya wah angin segar ini ada orang beliin susu ya saya dikuliain saya kuliah di salah satu universitas di Surabaya saya ambil di saya ambil fakultas psikologi kemudian saya dikursusin dikursusin public speaking dan kursus vokal ya di salah satu instansi di Surabaya juga kemudian saya ini sampai menjadi announcer freelance announcer freelance di beberapa radio di Surabaya dan beberapa acara ya saya menjadi master of ceremony MC uang saya bertambah banyak kan kemudian kemudian ternyata si teman saya perempuan ini menyatakan cintanya kepada saya dan saya sudah terjerat ya saya tiap hari sudah sama dia dan bertahun-tahun sudah sama dia dan dia mengatakan cintanya kepada saya saya mau apa ya di dalam hati saya di dalam hati saya yang satu saya bilang saya ini masih normal tapi di dalam hati saya yang satu laki-laki memahitkan hati dari kecil sampai saya saat ini hanya laki-laki menurut hidup saya susah tapi perempuan mengerti hati saya perempuan ini tidak pernah menyakiti saya menurut saya belajar mencintai dia ya saya akhirnya terjerat dalam LGBT pertahuan maul hingga pada suatu kali saya bertemu dengan kakak kelas saya di fakultas psikologi dia bilang itu siapa oh ya itu kakak saya lama kemudian dia bilang gini sama saya saya tahu itu bukan kakak kamu kamu gak usah bohong di fakultas kita kan sudah biasa seperti itu kamu ngaku aja deh saya diem kan saya diem dan saya saya cuman bilang gini itu bukan urusan kamu it's not your business dia bilang gini dia bilang gini sama saya saya suka sama kamu ya saya seneng sama kamu saat pertama kali kamu aku lihat kamu dan aku pengen kamu lepas aku yakin kamu bisa lepas terus saya diem aku saya bilang sama dia aku udah terlalu dalam sama dia sama perempuan ini karena apa yang terjadi oke saya nekat dengan bantuan teman laki-laki saya itu saya lepas saya ingin lepas dari si wanita itu apa yang terjadi waduh saya dikejar-kejar lebih dari Pol PP ngejarnya ya saya mau disuntik mati saya mau dicekik dicamba ditobruk dari belakang saya dilaporin polisi ya saya polisinya itu ketawa saya malu loh saya malu dia lapor polisi ini pacar saya dia bikin saya keluar terpaksa dari beberapa radio itu karena semua dikasih tau kalau saya itu pacarnya bahkan dia permalukan saya di semua di kampus semuanya pokoknya intinya saya akhirnya gak bisa kerja akhirnya saya lepas dari dia tapi saya gak bisa kerja akhirnya saya keluar keluar kuliah karena saya udah gak anak saya kan saya harus menghidupi anak saya dan aku gak saya udah gak kerja lagi udah dan finally teman laki-laki saya ini yang menjadi suami saya yang kedua ya dia Kristen dia anak Tuhan dan keluarga sama Tuhan dan saya pikir dia bisa membimbing saya kita jalan ya sebelum kita menikah sebelum kita menikah saya jalan sama dia ya tetapi saya masih hidup di dalam dosa jadi saya bisa menjalani dengan wanita dan saya bisa menjalani dengan pria kemudian karena stress stress ya saya stress setiap hari kepala saya ini pusing karena saya stress saya stress stress saya living together sama pacar saya itu ya sama anak saya juga tapi anak saya ini terkadang ikut neneknya jadi saya kan bercerai tapi neneknya kan tetap tetap pingin neneknya ini gak waktu hamil sama melahirkan gak peduli ya gak kasih uang tapi setelah lahir cucunya itu mereka kepingin kayak cucu pertama kan jadi ya sayang gitu jadi seminggu di saya seminggu di mereka akhirnya saya ini stress gitu saya stress setiap hari saya pusing nah saya minum obat saya hanya minum obat pusing tapi setiap hari akhirnya ditambah lagi kehidupan saya yang sebelumnya kan saya kan malam ini malam saya dukem ya malam saya ini dukem ya ajep-ajep ajep-ajep gitu ya terus pagi saya kuliah siang sampai sore saya siaran kadang saya ngemsi terus saya kan kurang tidur pusing ditambah lagi saya harus keluar dari kerjaan semuanya itu karena si cewek ini menghantui saya saya akhirnya tambah gak punya uang tambah pusing ya tambah pusing tambah pusing kemudian saya ini sering minum obat pada suatu malam saya gak tau kok perut saya itu sakit sakit banget ya perut saya sebelah kiri perut saya sebelah kiri yang ini disini ya nah itu sakit banget saya pikir itu lambung ya saya minum obat tapi ini kok sakitnya ini sampai tembus sampai tembus ke belakang dan rasa sakitnya itu kayak ditusuk linggis gitu ya kayak linggis itu ditusuk gitu itu sakitnya minta ampun aduh sakitnya kenapa ini aku sakit kenapa ini sampai saya tahan tahan beberapa hari sampai saya itu apa ya jalan itu ngesot ngesot gini ngesot gini ngesot terus sudah muntah kuning gitu ya baru 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 teman saya laki-laki ini baru membawa saya menggendong saya ke rumah sakit di salah satu rumah sakit besar di salah satu di Surabaya dan ketika itu dokternya bilang bahwa saya ini kena ginjal jadi obatnya itu efeknya ke ginjal saya bingung minum obat yang diminum itu sudah gak mempan dokternya itu sudah ngasih obat mohon maaf yang dari dari belakang gitu ya karena kalau dari situ itu sakitnya nyeringnya langsung hilang jadi saya dikasih beberapa obat itu untuk dibawa tulang dan obatnya itu mahal nah teman saya teman saya sekolah teman saya SMA itu ada yang murtad duluan karena suaminya karena suaminya mengenalkan Tuhan kepadanya dan dia percaya dan suaminya ini juga menunjukkan kasih setia Tuhan kepadanya sehingga dia tetap setia teman saya ini akhirnya menjadi Kristen tadinya kan Muslim teman saya ini datang mengambil saya dan teman saya itu bilang sama saya bahwa mau gak kamu didoakan oleh hamba Tuhan saya bilang gak tau saya gak mau sama Yesus itu dalam hati saya dia ajar sendiri kayak gitu dan saya tau ajaran-ajaran kepercayaan saya yang lalu siapakah Yesus yang adalah Nabi Isa alaih salam dimana Nabi Isa itu tidak mati di kayu salib melainkan diangkat ke surga dan yang mati di kayu salib itu adalah Judas Iskariu bagaimana aku bisa minta tolong kepada Tuhan yang adalah Nabi Nabi kok disembah manusia kok disembah orang Kristen itu gak ada otak orang Kristen itu bodoh sesat tetapi di sisi lain kalau orang sakit itu sudah gak peduli siapapun yang mau mendoakan itu dia pasrah saya pikir saya pikir saya pulang ke kos-kosan saya pikir saya pikir ini obat kalau habis saya sakit dan obat ini terus katanya dokter kan saya disuruh untuk kembali lagi kontrol saya kontrol kemudian itu salah satu dokter mengatakan bahwa sebenarnya saya harus operasi dan pada waktu itu belum ada asuransi pemerintah dan saya tanyakan pada waktu itu sekitar waktu itu kan umur sekitar 20-21 tahun 20-21 tahun itu belum ada asuransi pemerintah itu saya tanyakan berapa biaya operasinya itu sekitar 10 juta sekarang aja 10 juta saya gak punya apalagi pada waktu itu ya mati aja saya gitu ya pilihan saya cuma dua saya mau mati atau saya mencoba untuk didoakan sama Tuhan pendeta itu yaudahlah saya akhirnya kasihan saya kan kecil itu yang si Lewi ini masih bayi pada waktu itu Lewi belum bernama Lewi namanya adalah Muhammad Baruna El-Sherizi jadi sampai sekarang keluarga mereka itu manggilnya easy bukan Lewi akhirnya saya bilang sama teman saya oke deh saya mau didoakan oleh pendeta mu akhirnya saya dianterin kan sama pacar saya yang kristini dianterin ke gereja pada waktu itu gerejanya itu gereja kecil sekali ya menyewa ya sepertinya menyewa di lantai 2 dan jemaatnya sekitar 7-10 orang hamba Tuhannya perempuan orang Medan kemudian saya didoakan di akhir ibadah di akhir ibadah pada waktu ibadah pada waktu ibadah itu saya kan dengar kan saya dengar di belakang sendiri saya mereka saya itu mereka nyanyi-nyanyi gitu ya saya bilang gini aduh Tuhan aduh ya Allah gitu ya kalau saya mati disini masuk neraka saya gitu tapi di dalam hati saya yang lain lah saya ngapain disini gitu ya kalau saya kan saya kan didoakan jadi hati saya itu amburadel ya perasaan saya itu kawut kawut gak karu-karuan gitu ya apa ya ya apa ya saya kan saya sudah saya sudah tahu hukum dogmanya pengajaran saya yang lalu itu aduh aduh ya apa sih ini saya ini datang kepada beratuhan manusia gitu ya tapi tapi ya daripada gak sama sekali gitu ya yaudahlah nah kemudian ada ada satu lagu itu yang membuat saya itu menyentuh tapi saya itu gak mungkin gitu loh orang Kristen ini sedih nyanyi mati nyanyi ya seneng nyanyi menurut saya tapi ada suatu suatu nyanyian yang saya itu benar-benar tersentuh tapi saya itu gak masuk akal tersentuh tapi akal saya menolak lagunya yang kayak gini penyertaanmu sempurna rancanganmu penuh damai aman dan sejahtera kalau di tengah badai inginku selalu bersama rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan waktu itu saya bilang aman dan sejahtera tangga badai gila orang-orang ini saya bilang gitu orang di tengah badai kok aman dan sejahtera ya saya kan gak tahu akhirnya tapi saya nikmati naja ibadahnya saya akhirnya saya kan pokoknya cuma pengen didoain setelah selesai ibadah teman saya itu ngomong sama pendeta itu saya mau didoakan dan pendeta itu datang ke belakang untuk mendoakan saya dia peluk saya dia peluk saya dia berdoa intinya kurang lebih begini Tuhan Tuhan Yesus bukan manusia yang membawa manusia datang kepada Tuhan tetapi Tuhan lah yang membuat manusia itu datang kepada Tuhan Tuhan dia berhenti sejenak dan dia kemudian seperti merasakan sesuatu dan dia berkata ampunilah Tuhan anak ini masa lalunya masa kelamnya hatinya yang pahit hatinya yang hancur dosa-dosanya ampuni semuanya Tuhan ampuni ketika dia berkata demikian saya berkata orang ini gak kenal sama aku kenapa dia seakan-akan mengenal aku dosa yang aku lakukan perzinahan yang saya lakukan lumpur dosa yang saya alami tapi orang ini gak jijik sama saya dia rangkul saya dan dia bilang ampuni Tuhan setelah dia bilang ampuni baru dia bilang Tuhan dengan bilur daramu di dalam nama Yesus engkau sembuhkan sakit penyakitnya dalam nama Yesus sembuh amin dah setelah itu saya bilang sudah bu ya sudah ini aja ya gitu aja gak pakai ritual enggak gak pakai sembur air enggak gak pakai saya bawa aku pulang didoakan itu akuanya enggak gak usah yakin percaya kamu sembuh ya Tuhan sudah sembuhkan ya wajahku oke ya makasih gitu ya saya pulang ke kos-kosan ya saya diem aja saya gak sadar kalau saya itu gak sakit saya kok gak nyari obatnya ya kok gak sakit biasanya 4 jam sekali itu saya sakit kok gak sakit pada hari-hari saya gak sakit terus di SMS waktu itu kan masih jamannya SMS di SMS sama pendeta ini gimana apakah sudah sembuh saya bilang iya saya sembuh karena sugesti saya percaya sama saya percaya bahwa saya sembuh dia bilang gini hari hari minggu hari pencuran roh kudus datang ya hari Pintakosta datang ya saya gak tau apa itu roh kudus terus datang ya gitu nanti kita doakan lagi terus saya bilang sama pacar saya datang tak ini ibadah yaudah lo ayo terus saya bilang gini sudah lah dia kan sudah menyembuhkan saya jadi saya balas budi lah saya datang aja ibadah tapi saya gak mau nama si Kristen sembuhan saya kan cuma sugesti bukan karena Tuhan Yesus jadi saya saya pakai baju batik waktu itu ya batik krok setelah ibadah ibadah saya bingung ini ya jadi pada saya juga memohon maaf sekali ini lagi untuk denominasi gereja ya saya hanya menyaksikan apa yang saya alami dengan real apa adanya jadi saya harus menceritakan yang sebenarnya terjadi jadi pada di gereja itu saya bingung mereka kok apa ya mengukapkan mengutarakan bahasa-bahasa yang saya gak ngerti apa sih bahasa apa sih ini gitu ya apa sih ini orang-orang ngomong apa sih kesurupan orang-orang ini kok gini gitu loh sama nangis sama mengukupkan bahasa-bahasa yang lain gitu ya kenapa sih ini tapi saya diem aja saya lihatin mereka itu merauh-raauh menangis tapi mereka itu kayak damai gitu akhirnya pada pada waktu altar call saya didoakan saya digiring untuk didoakan di di altar di altar call di altar itu kemudian ada tiga orang yang satu pendetanya itu di depan sendiri yang satu itu di samping saya yang satu di belakang saya saya ini mau diapain gitu ya tapi saya itu diem dan mereka itu kayak menopang saya gini loh diginiin pak saya itu diginiin kayak saya itu kayak seakan-akan mau jatuh saya itu ngapain gitu ya saya tak liatin aja orang-orang ini tapi saya itu ya diem menghargai gitu terus pendeta ini bilang gini Tuhan Yesus gitu bukan manusia yang memilih engkau sebagai Tuhan tetapi Tuhan yang memilih manusia untuk menyembah Tuhan jika engkau sudah menyembuhkan maka saatnya engkau menyatakan dirimu padanya kepada anakmu ini jadi Tuhan jika memang engkau berkehendak anakmu ini menjadi anakmu menjadi penyembahmu nyatakanlah Tuhan jika engkau memang berkehendak memilih anak ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus curahkan roh kudusmu haleluya amin ketika amin itu ya kan dia bilang amin itu pertama kan saya bisa gini-gini aja itu ketika dia bilang amin itu ada hembusan roh hembusan roh itu masuk ke dalam hidung saya serup gitu ya itu saya kenapa saya roh ya memang roh saya kerasa itu roh gitu loh karena apa ya suatu yang seperti angin masuk ke dalam hidung saya apa ini saya mulai diam apa ini sulit masuk kebawah 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 terus saya rasakan warm hangat hangat leher ke leher leher hangat hangat kebawah kebawah kok saya ini semakin apa ini ya perasaan apa ini terus saya masuk kebawah lagi ke paha kebawah ke betis ke kaki gitu ya sampai ke telapak kaki saya merasakan kehangatan roh itu ya kemudian saya tiba-tiba rebah saya tiba-tiba jatuh tersungkur lah saya baru baru paham kenapa orang-orang itu menopang lah kadang-kadang kan orang ada yang kesini ada yang kesamping lah saya tuh ke depan sujud ya jadi orang-orang penelitanya yang menopang gini supaya kemudian saya dibiarkan sujud dan saya gak tau kemudian saya tanya gitu ya sama dia karena saya tau bahwa itu adalah Tuhan maka saya tanya siapakah engkau Tuhan kemudian saya dengar dia berkata akulah dia akulah Yesus yang kamu olok-olok itu yang kamu hina-hina ketika saya mendengar ya saya langsung menangis gak tau kenapa tiba-tiba saya nangis ya nangis saya sendiri saya nangis nangis saya saya aduh kayak apa ya kayak kok selama ini dia gitu loh dia lah Tuhan itu dan kagetnya lagi saya itu bisa berbahasa lain sama seperti orang-orang itu jadi saya bisa berbahasa lidah ya yang ternyata sekarang saya tau itu namanya bahasa lidah sebelum saya dibaktiskan air kemudian saya berbahasa itu dan saya merasakan damai sejahtera ya itulah awal perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus ya dengan dengan Allah yang yang tidak masuk akal tetapi tetapi terjadi dalam hidup saya itu itu pengalaman spiritual itu hanya satu kali saya rasakan pada waktu itu ya saya benar-benar seperti kerasukan kenapa saya bilang saya kerasukan Tuhan kepenuhan roh kudus itu namanya ternyata sekarang saya tau karena adik saya yang kedua itu kan pernah kerasukan setan ya teriak-teriak marah-marah matanya merah dan saya tanya sama dia sebenarnya pada waktu kamu merasakan kamu kerasa enggak dia bilang enggak 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 kerasa tapi setelah aku sadar aku terasa sakit semua badanku pusing berat tetapi ketika orang mengatakan sama saya ketika saya berkata kenapa kamu masuk Kristen saya kebenaran roh kudus roh kudus sendiri yang masuk ke dalam hidup tubuh saya saya merasakan roh itu ada di dalam hidup saya roh itu masuk tetapi roh itu masuk tidak mengusir roh saya teman saya bilang itu setan itu kamu kerasukan kerasukan itu saya tidak sadar kerasukan itu tidak sadar dan kerasukan itu sakit semua tapi saya ini sadar jadi roh Tuhan itu tidak menggeser roh saya roh Tuhan itu memenuhi hati saya memenuhi roh saya sehingga sehingga roh saya ini melonjak roh saya itu melonjak seperti kalau orang kalau orang hamil itu itu kayak bayinya itu kayak obah kayak gerak itu bersama dengan roh saya itu saya memuji Tuhan itulah esensi menyembah itulah menyembah yang bukan hanya ritual liturgi saya sadar 100% apa yang terjadi makanya saya bisa menceritakan karena saya sadar kalau saya kerasukan setan saya tidak sadar ya meskipun banyak yang belum percaya ya ya bahkan bahkan setiap saya berbicara mereka selalu tidak percaya tetapi itu yang saya alami dan saya saksikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan saya akhirnya minta dibaptis ya ketika itu wanita itu tidak langsung membaptis saya tapi saya diberikan tahu ya saya diberitahu secara detail apa itu Yesus mengapa Yesus bagaimana Yesus ya itu diberitahukan secara lewat Alkitab setelah itu kemudian saya dibaptis dan ketika saya dibaptis beberapa bulan kemudian saya menikah dengan suami saya yang teman satu dan yang pernikahan saya yang kedua dan ketika pernikahan saya yang kedua pun ketika kita mengikut Yesus saya pikir pun saya sudah bebas dari masalah tetapi apa yang terjadi tantangan mengikut Tuhan Yesus itu begitu berat saya tidak disetujui menikah dengan suami saya oleh mertua saya ya karena saya adalah seorang janda anak saya satu dan mereka kecewa saya tidak menyalahkan sama sekali tapi saya sudah mengampuni dimana saya di kota Surabaya dan kelahiran suami saya itu di kota Jakarta Jakarta Utara ya kemudian kakek nenek anak saya yang kakek nenek Lewi ini dikasih tahu sama orang tua saya sepertinya kalau saya itu Kristen jadi anak saya ini mau direbut saya gak mau saya berjuang bagaimana supaya anak saya ini mengenal Tuhan karena itu sudah kewajiban saya jadi orang tua akhirnya saya mengambil anak saya ini dan saya diskusi sama suami saya bagaimana caranya anak saya gak direbut kemudian suami saya bilang mari kita ke Jakarta saja suami saya ini belum bekerja ya belum bekerja di Surabaya dan juga belum bekerja di Jakarta tapi kami nekat untuk pergi ke Jakarta saya suami saya dan anak saya laki-laki itu pergi ke Jakarta naik motor motor yang sudah butut karena kami gak punya uang cuma punya uang beberapa ratus ribu untuk bekal hidup di Jakarta tiga hari tiga malam perjalanan kami ya disana saya mengharapkan disambut oleh mertua saya karena mertua saya dan dan ipar-ipar saya memang tidak menghadiri pernikahan saya di suatu gereja di Surabaya ya kemudian saya sampai disana saya diusir saya pikir ketika mereka tahu bahwa saya ini baru saja murtad saya pikir orang-orang Kristen itu semuanya mengasihi saya baik sama saya ketika saya ditolak dengan kata-kata yang memahitkan hati saya diusir bahkan satu gelas air pun saya tidak dikasih ketika saya dari Surabaya kemudian saya pergi ke rumah ke rumah saudaranya yang lain yang begitu kaya raya juga saya akan diper Silakan masuk saya hanya ada di teras rumah saya merasakan pertama kali saya merasakan down di dalam Tuhan Yesus pertama kali saya merasakan kecewa dengan anak-anak Tuhan saya merasa disingkirkan lagi dengan anak-anak Tuhan saya sudah disingkirkan sama orang tua saya karena saya murtad tapi saya juga disingkirkan oleh mertua saya tapi saya tetap percaya kepada Tuhan dan setia sama Tuhan saya diusir sana diusir sini sampai suami saya bingung numpang akhirnya numpang ke numpang ke teman tekanya suami saya pada waktu itu dan suami saya mencari apa ya mencari pekerjaan yang bisa langsung dapat uang dan saya gak tahu kenapa pada waktu itu kok kebetulan waktu itu kalau saudara-saudara yang tinggal di Jakarta ingat itu ada jalan yang ambrol yang depannya PLTU ya depannya PLTU Jakarta Utara yang deketnya Ancol itu itu jembatan ambrol kayak ambrol nah itu suami saya itu gak ojek jadi ojek yang biasanya bisa dilewati kan gak bisa dilewati muter jadi gini jadi suami saya itu gimana caranya buat uang ojek dari situ jadi kita bisa pertahan hidup dari numpang bisa kos sendiri kemudian makan makan nah gak berhenti disitu kemudian saya hamil anak kedua ketika saya hamil anak kedua suami saya itu mulai menunjukkan ketidaksenangannya dengan anak saya yang pertama dan anak saya yang pertama pada waktu itu umur 3 tahun itu setiap hari mengalami kekerasan di dalam rumah tangga ya itu mukulnya sudah benar-benar keterlaluan saya sudah menyembunyikan sama orang tua saya tetapi ketika saya pulang ke Surabaya ketika orang tua saya memandikan anak saya itu bekas biru-biru biru lebam-lebam itu gak bisa ditutupin kadang sampai matanya mendol ya kadang sampai ininya mendol gitu ya itu saya harus tetap bertahan karena saya pikir saya sudah menikah dua kali saya kemudian ketika saya melawan maksudnya ketika saya berusaha untuk jangan gitu itu anak saya gitu pun saya tahu diri setelah saya melahirkan saya bekerja ya saya bekerja di di Jakarta ya Jakarta saya kerja saya tinggal itu sekitar 5 tahun ya tinggal di Jakarta Utara tetapi perjalanan rumah tangga saya 5 tahun itu beberapa kali saya diusir dari dari rumah dari kontrakan saya itu karena percocokan yang selalu terjadi yaitu karena suami saya itu memukul anak saya terus-menerus ya sehingga anak saya yang ke satu sekarang ini kepahitan dan anak saya yang pertama ini sekarang tidak mau sekolah dan seperti benci sekali sama saya karena seakan-akan waktu itu saya tidak membela dia saya membela suami saya sampai pada akhirnya saya sudah tidak tahan lagi saya diusir itu 12 kali saya diusir saya kembali lagi saya diusir itu tidak pakai uang saya numpang dari bis ke bis saya numpang dari kereta ke kereta saya bilang sama supir bisnya tolong saya sama saya gendong bayi saya yang kedua sama bayi sama sama bawa anak saya yang pertama saya tidak punya uang sama sekali saya diusir suami saya saya kan memang bekerja tapi uang saya itu diatur sama suami saya sehingga saya tidak punya uang jadi saya setiap kali kalau diusir sama suami saya saya tidak punya uang saya numpang sama supir-supir bis itu saya numpang di kereta-kereta saya minta uang sampai pada suatu kali yang begitu memilukan hati saya anak saya waktu itu jatuh dari tangga anak saya yang pertama ini jatuh dari tangga kan saya kos di atas jatuh dari tangga itu bocor semua berdarah-darah terus saya bilang saya panik papi saya bilang sama suami saya tolong anakku ini bi bocor kepalanya ini dia cuma bilang gini bukan anak saya juga saya hancur sekali lalu saya titipkan anak saya ke panti asuan tapi saya ambil lagi satu bulan saya tidak tega sampai akhirnya saya sudah tidak tahan lagi saya tahan lagi terus suami saya saya sudah 12 kali diusir dan 12 kali saya kembali 12 kali saya memberi kesempatan dia untuk memperbaiki rumah tangga dan dia berkata pilihlah kamu mau pilih aku atau pilih anakmu dan sangat-sangat berhati-hati saya memilih anak saya dan kemudian kita berpisah saya percerai yang kedua seperti itu sudah bertahun-tahun bertahun-tahun bagaimana saya ingin mengakui di depan Tuhan di depan manusia bagaimana saya bertahan lagi dengan dua anak saya pulang lagi ke Surabaya dengan catian dengan makian dengan kebodohan katanya saya jual agama itulah akibatnya kalau kamu jual agama mana katanya orang Kristen penuh kasih mana katanya orang Kristen itu sayang sama anak saya diginikan tapi saya bilang Tuhan Yesus rohmu itu yang membuat saya kuat rohmu itu yang membuat saya hidup tegar sampai saat ini saya berdoa supaya saya bisa tetap ke gereja supaya saya bisa tetap ibadah saya kembali saya membangun lagi di Surabaya saya gak punya motor saya gak punya saya cuma punya HP untuk mengelamar kerja saya kerja SPG di Surabaya saya mengulangin lagi anak-anak uangnya untuk anak-anak saya saya gak punya uang untuk pulang saya gak punya uang untuk pergi saya kembali lagi saya mencuri makanan di supermarket itu karena saya lapar uangnya buat anak saya dan belum cukup wak gaji saya gak cukup buat anak kedua saya apa yang saya lakukan saya jatuh di dalam dosa saya menjadi wanita simpanan saya menjadi selingkuhan suger-suger daddy untuk bertahan hidup saya sudah kristen saya sudah janjana Tuhan di sisi lain saya ibadah di sisi lain saya merupakan dosa demi mempertahankan hidup saya berbuat demikian tetapi Tuhan terus mengejar saya supaya saya hidup kudus dihajar saya dihajar saya supaya saya kembali anak saya yang pertama kepahitan saya sekolahkan empat kali empat kali pula dia keluar dari sekolah itu sampai sekarang anak saya berhontak tetapi Tuhan terus mengejar saya terus setiap pagi Tuhan berbicara kepada saya kau anakku kau kukusihi kau pasti bisa hidup kudus lepaskan hidupmu lepaskan hidupmu yang lama saya lepaskan menjadi wanita muda single parent yang pertama saya akui saya butuh uang yang kedua hasrat dan keinginan itu masih ada dalam diri saya tubuh saya karena saya masih tergolong muda beberapa tahun yang lalu Tuhan terus mengejar saya supaya saya benar-benar mengikuti dia kemudian saya bertemu dengan laki-laki yang ketiga dan Tuhan sudah memberitahukan kepada saya jangan menikah dengan dia dia seorang penjudi dia seorang begini begitu-begitu dan saya terus terjang bahkan orang tua saya pas saya mengatakan jangan saya terus terjang kemudian dua bulan saya menikah setiap hari saya dipukul dia tidak mau bekerja dia menghabiskan harta yang saya kumpulkan selama saya menjadi single parent motor saya diambil hp saya seluruh kos-kosan saya surat-surat penting saya saya diambil saya kembali berpisah saya kembali kembali bercerai perjalanan mengikut Tuhan saya banyak gagal mengikut Tuhan tetapi saya tidak mau gagal menjadi pengikut Tuhan seperti Petrus yang menyangkal tiga kali Petrus pernah gagal menjadi pengikut tapi Petrus bukanlah Judas yang membawa penyesalannya dalam kematian tetapi Petrus membawa penyesalannya ke dalam Tuhan demikian Tuhan pun mengejar saya sampai Tuhan menyuruh saya hidup kudus benar-benar kudus lepas dari ikatan seks apapun alasannya saya sering bagaimana anak saya besok makan saya tidak cukup uang saya itu gaji saya itu tidak cukup buat anak-anak saya makan sekolah tapi Tuhan mengajarkan saya terus persepuluhan dan besok saya tidak tahu makan apa Tuhan malah menyuruh saya memberi orang lain saya kasih sama orang lain itu uang terakhir saya Tuhan biasanya kalau kayak gitu saya sudah langsung menghubungi para sugar daddy dan saya dapat uang tapi waktu itu saya pada waktu bertahun dua tahun yang lalu saya menekatkan diri saya komitmen sama Tuhan saya gak mau jatuh lagi saya pertaruhkan hidup saya dan nyawa anak-anak saya ke dalam tanganmu Tuhan kalau kami mau mati mati gak apa-apa Tuhan tapi ternyata ajaib Tuhan ketika saya menyerahkan menaruhkan nyawa saya saya tidak kehilangan nyawa saya saya ini rusak Bapak Ibu saya ini rusak ketika saya sudah janda tiga kali begitu saya kecewa saya sudah minum-minuman keras saya masih seks bebas saya mabuk saya merokok tapi saya ke gereja tapi saya punya komunitas tapi saya berdoa tetapi Tuhan terus mengejar saya kasih karunia Tuhan itu melebih semua pelanggaran saya akhirnya saya bisa berhasil lepas dari ikatan seks lepas dari ikatan kekhawatiran lepas dari semuanya dan belum lagi ketika saya sudah dirampas semua sama suami yang ketiga dan kemudian sudah saya tunggu dua tahun dia tidak ada kabar kemudian saya urus surat perpisahannya juga baru selesai surat percaraan dia jadi dan di saat saya itu perjalanan saya itu dalam teror suami saya itu dikejar suami saya itu adik saya yang kedua difonis suatu penyakit dan saya harus karena orang tua saya tidak bisa mampu lagi untuk membiayai kan saya yang harus membiayai waktu itu belum punya asuransi kesehatan belum punya BPJS umum semuanya dan saya membiayai saya akhirnya hutang saya akhirnya hutang 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 dan hutang akhirnya hutang berbunga berbunga menjadi puluhan juta dan saya tidak bisa bayar dan akhirnya Tuhan mengirimkan kepada saya orang-orang yang tidak saya kenal untuk mentransferkan saya uang ketika saya taat dan adik saya itu akhirnya sempat sempat dibaptis tapi kemudian dia tidak tahan godaan dia tidak tahan tidak tahan mengikut Tuhan dia kembali lagi sampai saat ini saya masih mendoakan dia dan adik saya ini kemudian hamil dan melahirkan suatu bayi tapi seorang bayi tapi adik saya tidak mau merawatnya karena tidak mampu karena sakit akhirnya saya kembali mengadopsi bayi itu itu kehidupan saya dari awal secara singkat ya sampai sampai sekarang cerita-cerita saya apa adanya saya tidak mau menutupi bagian apapun termasuk dosa saya saya tidak mau menutupi setelah saya tahu ketika kita mengaku Tuhan itu setia dan adil dia mengampuni semua dosa kita saya percaya saya sudah diampuni saya sudah dipulihkan dan Tuhan hanya Tuhan lah yang membuat kita bisa kudus hanya Tuhan lah yang membuat kita bisa menang dan hanya Tuhan lah yang bisa menolong kita jadi sekarang anak saya tiga saya single parent anak saya tiga Tuhan Yesus yang memelihara dan saya kos sekarang di daerah salah satu daerah wilayah di Surabaya saya bekerja di salah satu distributor farmasi menjadi seorang sales ya puji Tuhan terima kasih selalu ada bergetuhan untuk saya untuk saya hidup dan memelihara anak-anak saya secukupnya terima kasih itulah kesaksian saya saya kembalikan kepada kakak Alusi Daifal selamat menikmati oke aku pencet-pencet dari tadi saudara gak bisa-bisa oh my god ya luar biasa saudaraku kita kasih tepuk tangan nah nah feedback ini feedback gimana ya sebentar 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 no oh oke tes 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 oke baik saudara itu dia tadi bagaimana kesaksian seorang ingvi riski ramadhan haleluya ya ya saudara ini adalah permintaan dari saudara dan saya juga punya kerinduan pada saat saya dapat masukkan dari teman-teman viewers gitu ya ternyata kenapa kamu diminta viewers teman-teman sahabat-sahabat Lucy Deva untuk berada di channel saya ternyata pengalaman kita tidak jauh berbeda dari apa ya tapi ya dalam artian ada banyak beberapa yang sama tapi saya percaya setiap manusia punya kehidupan dan jalan cerita yang yang Tuhan sudah izinkan terjadi ya saudara aku terima kasih banyak anda semua yang mau ikut gabung tapi harus bersabar ya karena inti akan delay terimanya ini mohon maaf tadi saya rambutnya di kuncir ya ya saya sudah kasih link buat teman-teman yang mau bergabung silahkan langsung ya baik Infi tadi kakak kan sempat turun ngambil makan tapi kakak tetap denger kakak kemarin tuh sempat denger kamu sempat jatuh dalam dosa LGBT ya kita tunggu kita tunggu ya ya Infi di Anufi digeser sampai ke akhir dulu Fi ya baik tadi tadi sempat sudah diceritakan ah di kuncir rambutnya di kuncir katanya oke 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 saya baca saya baca ya baik-baik saya kuncir ya biar gak ribet ya sudah ya sudah lengkap sudah lengkap ya tadi ya baiklah ya luar biasa sadaraku dan sekarang akhirnya orang tua dan keluarga sudah bisa menerima ya keputusan kamu ikut Yesus ya 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 saudara Infi itu mendengarkan saya ngomong dari Youtube yang dia dengar saudara ya karena dia gak bisa dengar langsung menerima tapi tetap kecewa dan tetap adalah perkataan-perkataan yang menyakitkan hati itu tetap tetap ada ya karena kan kecewa gitu ya intinya mereka kecewa ya pasti eh aku kok gak gak setel loh maaf aku pake handset tapi ini gak dicolok maafkan ya pasti Infi karena tapi percayalah itu semua sementara kita banyak doa sama Tuhan oh ya Infi sekarang umur berapa ditanya sama Doni Putra tahun ini 34 bulan depan Ya baik saudaraku yang mau masuk silahkan sambil kita menunggu teman-teman dan saudara-saudara yang mau ikut bergabung ngobrol di sini tapi agak delay ya sama Infi silahkan bergabung langsung aja masuk di link yang sudah saya kasih ini ya sambil menunggu sahabat-sahabat saudara-saudara kesemua yang ada di channel ini yang sedang melihat live ini jangan lupa di share ya untuk Anda yang belum subscribe saya boleh di subscribe nah satu lagu dulu sambil menunggu teman-teman saya kok pengen bawain lagu ini ya untuk Anda semua dan untuk Infi terutama lagu Infi di awal dia jadi cinta kepada semuanya terbaik ya radio di awal dia di awal dia Terima kasih 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 Hai nah kan dia maksud Hai Oke selama ringan mungkin jaringan-jaringan ya Hai Pak Suleman silakan ya maaf mah tadi ada 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 temen ya sorry sorry ya saya teruskan ya Pak modek ya bisa sangat appreciate sekali ini dengan Pak modek menurut kami boleh dengar suara saya saya bisa-bisa bisa-bisa ya jadi ya Hai ini saya sangat tiga bahwa apa ini hai 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 saat-saat Hai harus putus ya format gitu jadi Bapak sangat santun ya berusaha menyerang tetapi buka kebenaran membukakan firman Tuhan tuh Hai berputus ya Bapak putus-putus Pak Sulaiman Halo sebentar saya keluar sebentar gimana Pak modekai bisa putus-putus ya putus-putus Hai gimana kalau misalkan putus-putus nanti saya keluar dulu nanti saya masuk lagi lah gimana ya 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 boleh benar-benar ya jadi saya sangat salut sekali dengan apa namanya cara ber-apologisit Bapak nih kepada kita semua nih saya sangat appreciate Bapak seorang yang lembut hatinya makanya makanya enggak 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 akan ditampilkan ya wajahnya tapi saya lihat Bapak seorang yang yang mempunyai hati lembut gitu jadi kalau Bapak berapologisitika itu Bapak tidak akan menyerang Pak modekai tidak mem apa ya membuka istilahnya menodongkan senjata itu terlalu keras gitu tapi ada cara-cara lain yang sangat saya kagumi dengan cara Bapak dan Bapak tidak menyerang orang Bapak tidak menjelek-jelekkan orang bahkan kalau ada teman Bapak yang berusaha untuk menjelekan kawan bicaranya lawan bicaranya tapi Bapak Bapak tetap apa ya meng-cover gitu loh dengan cara Bapak yang manis sekali sih itu menurut saya saya bilang iya maju terus Pak lanjutkan Pak iya terima kasih kalau iya saya sangat appreciate Bapak punya cara berapologisitika itu sangat luar biasa tidak banyak ditemukan di di saudara-saudara kita yang lain gitu maju terus itu kelebihan Bapak positif sekali itu dari saya Pak maju terus saya tetap mendukung semua ya saya bilang seluruh channel-channel Kristen yang ini saya tetap mendukung mendukung mereka mendukung tapi Pak Mordeka ini salah satu yang bisa apa ya menjinakan gitu loh kalau ada api yang udah mulai tinggi Bapak Mordeka ini dipakai Tuhan secara luar biasa Pak terus kan Pak ya maju terus Pak ya ya terima kasih ya Tuhan Yesus yang dasyat itulah jadi cara Bapak begitu orang melihat ada kasih di dalam Tuhan sangat luar biasa Pak oke nah saya sekarang kembali ke Ibu Ingvi ya Ibu Ingvi Halo Ibu Ingvi bisa dengar halo ya Pak Sulaiman ya 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 saya dengar ya saya dengar cuma saya jawabnya mesti delay ya jadi waktu Ibu didoakan ini sampai sekarang sakit Ibu sudah tidak ada lagi ya Bu yang terakhir oh maaf oh nggak ada sudah sembuh tuntas total nggak ada oke sayang ya Ibu-Ibu delay ya sudah mungkin kasih kesempatan yang lain atau mungkin ada Pak Modekai boleh ya ini ada ada Pak Ronald Gunir ya ada Pak Ronald Gunnar Gunar ya saya tunggu Pak Ronald silahkan Pak Ronald Pak Ronald Halo salam Pak Ronald Gunnar atau Bapak kembali padanya lah kok kembali padanya Pak Bapak mau kembali kepadanya kah Pak ya ya halo salam salam wah Pak para Ronald Gunnar ditinggal kayaknya nih kembali padanya atau juga sama anu apa ya namanya sinyalnya ya halo salam penyertaanmu penyertaanmu sempurna rancanganmu perlu damai Pak Ronald halo salam kembali padanya ada yang bisa disampaikan kalau nggak ada kita kembalikan lagi ke Pak Mordekai atau Pak Sulaiman ada yang mau ditambahkan sebelum kita akhiri berjumpaan kita malam hari ini sudah bisa nih Pak Ronald Pak Ronald Pak Ronald di mood lagi oh Pak Ronald sepertinya Pak Ronald hampir sama nih kayak oh nggak di suaranya dia saya ukir ukir dulu ya halo bagaimana saudara-saudaraku nggak ada respon oh ini oh ini ada yang typing bentar ibu saya ganti headset dulu Pak Ronald ganti headset oke Pak Ronald ganti headset ya ya baik ada sudah bisa Pak Ronald atau kembali padanya Bapak kembali padanya halo hello keep dulu bu kembali padanya ya silahkan kembali padanya silahkan Pak Ronald juga bermasalah dengan jaringan sepertinya saudaraku kita oh kembali padanya kok ada dua yang mana yang sebelum saya masukkan ini sama lho Pak kembali padanya jaringannya berarti Pak 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 kembali padanya jaringannya berarti Pak ya baik Pak Mordekai ada yang bisa ditambahkan buat kami berdua ya terima kasih saya cuma ingin mengucapkan terima kasih kepada kesaksian Ibu Enfi ya kesaksiannya ini mengingatkan kita kebenaran firman Tuhan di Eremia 5 bahwa bahwa selakalah mereka yang mengandalkan kewatan manusia tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan saya melihat kesaksian Ibu tepat sekali betapa Ibu diberkati betapa Ibu suka cita ketika Ibu mengandalkan Tuhan yang Ibu pandang itu Tuhan bukan manusianya saya kira itu saja kata penutup saya terima kasih untuk semuanya Tuhan Yesus berkati haleluya luar biasa Pak Mordekai jangan bosen-bosen ya mampir ya Pak hari Jumat malam Sabtu kita ada Bapak Muhammad Piawan ya yang puji Tuhan sekarang juga jadi pendeta dia melayani di sebuah pendeta kecil juga kita akan mendengarkan kesaksian beliau hari Jumat malam Sabtu nanti ini saya harusnya jadwal saya itu selasa Kamis Sabtu tapi saya itu selalu ngikutin narasumber bisanya kapan jadi besok saya ada pelayanan besok saya ada pelayanan live ya pelayanan langsung jadi besok saya gak live ya teman-teman karena udah digantikan di hari Rabu kita akan ketemu di hari Jumat Jumat ada Bapak Muhammad Setiawan juga kesaksian dan dasyat ya jadi kalau kita bilang ini gak semua sih para Murtadin menyaksikan bagaimana keimanan ini terdahulu tapi kalau sudah mulai menyaksikan di kolom saya sudah mulai rame sekali ya ini ya Pak Ronald semoga sudah bisa ya Pak Ronald sudah dengar suara saya Ibu ah sudah haleluya puji Tuhan sudah Pak haleluya silahkan Pak sebenarnya sih masih penasaran sih dengan masalah yang dihadapin Ibu Ingvi ya silahkan saya cari lagu ya iya Ibu Ingvi Ibu Ingvi terima terima Bapak ngomong gila ya Pak jadi pada saat Bapak tanya dia akan dia mengerak detik baru dia maksudnya aku cuma sabar menunggu aja ya maksudnya begini Ibu Ingvi waktu Ibu Ingvi mengalami setelah iya Pak keyakinan Ibu itu pernah enggak merasa kecewa dengan keyakinan yang sekarang gitu soalnya kan Ibu kan pindah keyakinan nih terus yang didapet itu bukan malah bukan malah masalahnya yang kelar eh sama kayak kata Bapak tadi itu jatuh ke dari mulut buaya ke mulut harimau gitu terus pertanyaan terakhir pernah enggak berpikir untuk kembali gitu dan Ibu pindah keyakinan itu karena suami atau gimana gitu kira-kira atau kecewa dengan laki yang pertama gitu terima kasih Ibu oke aku jawab langsung ya jadi yang pertama pernah kecewa enggak di keyakinan yang sekarang ini ya tadi itu bahwa kecewanya itu ketika saya ketika saya itu mengalami pencobaan demi pencobaan penderitaan demi penderitaan ya secara manusia jelas ada rasa kayak kecewa gimana ya rasanya itu mengapa gitu ya jadi bukan kecewa yang meninggalkan Tuhan tetapi kecewa yang mengapa jadi pada saat itu di proses pada saat saya mengalami proses Tuhan itu saya bertanya ya mengapa mengapa ini semua terjadi pada hidup saya mengapa saat saya benar-benar sungguh-sungguh mengikut Tuhan itu kok bukan hal yang baik yang datang pada saya tetapi kok hal yang buruk bertubi-tubi bebarengan itu kok begitu gitu ya bertahun-tahun bertahun-tahun ya dan itu terus-menerus ya dari keluarga dari keuangan ya dari dari pekerjaan dari apa ya intern-extern itu seperti semuanya menyerang saya gitu loh keadaan ini begitu menyerang saya saya bertanya mengapa kok begini ya mengapa gitu itu yang pertama terus yang kedua saya pernahkah saya berpikir untuk meninggalkan Tuhan itu tidak sama sekali ya jadi yang pertama ini memang saya bertanya mengapa dan saya kecewa dengan keadaan ya tetapi kenapa kok saya tidak meninggalkan Tuhan dan saya tidak pernah berpikir segetik pun untuk ingin meninggalkan Tuhan ya karena memang menjawab pertanyaan yang ketiga karena memang saya mengenal Tuhan itu bukan dari penginjilan ya meskipun banyak yang menginjili saya saya percaya bahwa ketika orang menginjili saya firman itu tidak akan kembali sia-sia tetapi saya tidak langsung menerima orang itu dari penginjilan tetapi saya menerima Tuhan itu dari rohnya sendiri yang seperti saya ceritakan bahwa Tuhan roh itu masuk dalam hidung saya dan sampai saya rebah saya bisa berbahasa lidah sebelum saya dibaptis air saya sudah merasakan baptisan roh kudus jadi saya sudah mengerti roh kudus gitu ya sebelum saya dibaptis ya itu saya yang tidak yang saya gak akan mungkin meninggalkan Tuhan gitu loh jadi bukan karena suami kalau karena suami ya karena suami suami yang kedua yang mereka adalah keluarga yang suami saya ini adalah keluarga mbak Tuhan ya yang justru memahitkan hati saya itu secara garis besar belum secara detail-detailnya itu pasti saya gak akan lama pasti akan saya meninggalkan keyakinan saya yang seterang kebalik kepada yang dahulu tapi karena memang bukan karena suami ya juga bukan karena kesembuhan karena setelah saya sembuh saya belum langsung menerima Tuhan kan saya pikir itu sugesti tapi Tuhan sendiri yang menghubuskan rohnya ke dalam hidup saya sehingga saya bisa mengalami kekuatan itu karena roh itu gitu loh roh itu yang membuat saya kuat dan pertahan jadi yang pertama saya gak kecewa sama Tuhan tapi saya yang bertanya mengapa mengapa Tuhan kok bertubi-tubi bertahun-tahun gitu ya Tuhan memproses saya begitu menyakitkan gitu loh ya itu saya cuma berkata mengapa tapi ketika saya sudah semakin dewasa di dalam Tuhan saya sudah gak lagi tanya mengapa tetapi saya berkata jadilah kehendakmu bukan kehendakmu yang kedua saya gak pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan karena itu juga menjawab pertanyaan yang tiga karena saya mengenal Tuhan dan percaya sama Tuhan Yesus bukan dari apalagi apalagi karena suami ya itu bukan dari dari apapun ya tapi dari Tuhan sendiri dari perjumpaan saya dengan Tuhan sendiri seperti itu Pak Ronald oke Ibu makasih Ibu Ibu Lusi boleh ngomong ke Ibu Lusi gak sebentar ya ya Pak silahkan itu yang kayak dialamin Ibu Ingviri kalau seandainya kita yang mengalamin tapi posisi kita yang pelakunya gitu Ibu itu setelah dia melakukan itu terus dia mengalami pertobatan terus tapi memantan istrinya atau iyalah itu masih berdosa gak itu Ibu Ya maksudnya gimana contohnya gini si pelaku ini contohnya saya melakukan nih terus saya pikir melakukan apa ya Pak melakukan bapak suami ceritanya ceritanya bapak suaminya contoh gitu terus tapi kita sudah ngalamin pertobatan gitu itu masih bisa gak dimaafin Bu dimaafin sama siapa sama Tuhan sama yang ibunya juga gitu sama si sama Tuhan udah pasti lah Pak kalau sama Tuhan sebelum nafas kita habis dari tubuh kita Tuhan tetap pengampuni karena panjangnya sabar panjangnya pengampunan biasanya pengampunan pada Tuhan bahkan kemarin ada yang masuk Alman bilang berarti Tuhan tuh kayak musim cuci yes musim cuci kotor masukin lagi dicuci lagi kotor lagi dicuci lagi kotor lagi dicuci tapi jangan salah pada saat kamu selesai dicuci lalu kau kotor lagi kau belum sempat masuk ke semesin cuci tapi kau tidak binasa di luar nah itu yang saya bilang pertobatan yang telat dan yang siap-siap nah kalau bicara tentang pengampunan tadi kan dua pengampunan perempuannya pengampunan perempuannya ya kalau seperti ingpi saya yakin ingpi sudah mengampuni amin ya aku juga berharap begitu semoga bu ingpi itu mengampuni kelakuan-kelakuan yang dulu-dulu gitu karena itu juga penghambat ya bu ya masuk ke surga bu ya buat saya ya penghambat satu masuk ke surga kedua penghambat kita dekat dengan Tuhan yaudah saya cuma penasaran aja ibu lagian saya juga heran kok tinggal amat ya padahal ibu ingpi cakep banget orangnya masa digituin ya ibu ya yaudah buat yang lain silahkan nanti saya mulu ngomong tinggal enak ntar baik sekarang ada pak kembali padanya sudah bisa bicara pak terima kasih ingpi delay kembali padanya silahkan kembali padanya mengampuni mengampuni lebih sungguh mengampuni ya Tuhan lagi dulu mengampuni kepadaku mengampuni mengampuni lebih sungguh sudah cantik murtad pula haleluya pak kembali padanya kalau bapak tidak bisa respon kita mau sudahi aja permaaf kesaksian malam hari ini nanti kita akan ketemu lagi sama ingpi disini gue atau dua minggu ke depan kita akan berbicara dan mendengarkan kesaksian beliau setelah kesini ya apa yang dilakukannya kesini karena bagaimana dia mengenal Tuhan menanggap lagi menanggap kemana pak bapak di subscribe punya saya loncengnya dinyalain aja udah udah lama di subscribe cuman ibu jangan live sih aku live loh pak seminggu seminggu pasti tiga kali pak oh gitu iya selasa kami sabtu cuma ini infi bisanya di hari rabu atau bapak ada nomor handphone saya disitu ada whatsapp nanti bapak WA saya nanti bapak masuk ke grup whatsapp saya ya sahabat bibi baik ada disini ada di description ada nomor telepon saya ya pak boleh nomor telepon viewer baik saudaraku kita akan sudahi kesakitan malam hari ini karena sudah tiga jam ikvi siap-siap ya kasih waktu lagi dua minggu ke depan untuk kamu bisa lagi membagikan bagaimana kehidupanmu akhirnya sepanjang waktu setelah benar-benar bersama Tuhan ya itu adalah perjalanan kita bagaimana kamu akhirnya mengenal Tuhan orang yang dulunya menghina Tuhan tadi ada Fira bilang gini kamu sudah sudah apa tadi ya sudah menghina Tuhan kamu harus bertobat puji Tuhan saudara sudah bertobat dan Tuhan sendiri yang langsung memberikan pengampunan saudara ya baik kita akan dengarkan teman-teman memberikan masukannya tadi sudah ya sekarang kita akan dengarkan dari ingpi riski ramadhan closing set untuk malam hari ini buat anak-anak Tuhan di luar sana silahkan ingpi oke apa ya pesan singkat saya itu gak usah ragu-ragu kalau mau ikut Tuhan ikut Tuhan ikut Tuhan sekalian kalau sudah ikut Tuhan udah basah kuyup aja sekalian ya kalau sudah kuyup yaudah kita berenang aja sekalian sampai Tuhan menyatakan kemuliaannya sama kita sampai kemenangan itu tiba dan sampai kita bertemu muka dengan muka dengan Tuhan Yesus yang kita percaya saat ini malam selamat berkati haleluya ingpi kita tutup dulu dengan doa ya kamu yang tutup doa malam ini tadi kan yang mulai kakak kamu yang tutup doa silahkan ingpi ingpi silahkan tutup dengan doa oke 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 Tuhan Yesus terima kasih Tuhan buat malam hari ini kita sudah bisa bertemu satu dengan yang lain aku sudah bisa menyaksikan apapun yang aku alami ya Tuhan biarlah Tuhan engkau tetap menyertai kami semua ya Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan dan kau juga memberkati channel Kak Lucy Daiva ini ya Tuhan menjadi saluran berkat bagi kita semuanya ya Tuhan dan juga berkati teman-teman yang sudah menonton kesaksian 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 aku ya Tuhan yang disana barangkali yang memiliki perpemulihan sama dengan saya Tuhan engkau jamah hatinya yang bimbang Tuhan engkau tetapkan yang sakit yang sakit engkau sembuhkan ya Tuhan yang sedang terikat engkau bebaskan ya Tuhan yang sedang di dalam dosa Tuhan engkau lepaskan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus aku telah mengucap syukur dan berdoa haleluya amin amin haleluya Pak Mordeka terima kasih banyak Pak terima kasih Pak Sulaiman terima kasih Pak Mordeka salam ya buat Pak Bombong semuanya terima kasih banyak Pak Yesus memberkati terima kasih amin yo Sulaiman thank you so much thank you welcome yo bye bye welcome